Master formasi dan master jimat manapun pasti pernah mendengar tentang susunan yang kacau. Setelah susunannya diatur, itu akan memiliki efek apapun yang seharusnya. Namun, beberapa susunan tidak memiliki pemeliharaan sepanjang tahun dan beberapa saluran listrik roh akan hilang. Begitu saluran kekuatan roh hilang, susunannya akan mengalami masalah serius. Beberapa susunan tidak lagi dapat digunakan jika tidak ada saluran kekuatan roh. Namun, beberapa susunan besar dan aneh tidak akan efektif jika tidak ada satu atau dua saluran kekuatan roh. Namun, hal ini akan menyebabkan aray menyimpang dari fungsi yang dimaksudkan dan menjadi aray yang tidak dapat dikontrol. Aray semacam ini disebut aray chaos. Setelah pembentukan susunan yang kacau, umumnya master formasi dan master jimat yang tidak berpengalaman tidak akan berani masuk sesuka hati, apalagi kultifator biasa. Ini karena sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada susunan ini. Setelah memasuki susunan yang kacau, mungkin saja tidak terjadi apa-apa. Ada kemungkinan juga untuk mengalami kecelakaan yang mengancam jiwa. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam susunan yang kacau. Namun, sebagian besar susunan yang kacau sangatlah menakutkan. Muyu pernah mendengar Deadwood Daddy berbicara tentang susunan yang kacau sebelumnya. Pada saat itu, Deadwood Daddy telah menemukan kumpulan roh misterius. Karena 19 kabel kekuatan roh hilang, siapapun yang memasuki susunan itu akan kehilangan kekuatan roh dan darahnya yang tersedot hingga kering oleh susunan itu dan menjadi mayat kering. Cara untuk menyelesaikan susunan yang kacau adalah dengan secara langsung menemukan peluang untuk menghancurkan basis susunan atau mata dari susunan tersebut, atau dengan memperbaiki saluran kekuatan roh yang hilang dan mengembalikan susunan yang kacau ke normal. Kalian semua adalah ahli formasi dan ahli jimat, jadi kalian pasti tidak asing dengan susunan yang kacau. Saya tidak akan menjelaskan banyak hal di sini. Baru-baru ini, saya menemukan susunan kacau yang sangat berbahaya. Saya telah mengirim orang ke dalam susunan kacau beberapa kali, tetapi belum ada kabar. Oleh karena itu, saya perlu meminjam kemampuan kedua master untuk menyelesaikan susunan kacau ini. Kata Tian Buwai. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Tuan Muda Buwai, tetapi Tuan Muda dapat menyerahkan masalah ini kepada saya sendiri. Saya rasa saya tidak perlu merepotkan Tuan Lu. Zou Jinglin memandang guru Lu dengan provokatif. Tuan Lu dengan dingin mendengus dan terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Dia benar-benar sedang tidak mood untuk membantu Tian Buwai memecahkan kekacauan itu. Saat ini, dia masih menyimpan dendam terhadap Tian Buwai. Hilangnya bisnis fraksi arai membuatnya sangat marah. Tian Buwai menggelengkan kepalanya, Tuan Zou, bukannya saya tidak percaya pada teknik jimat Anda. Hanya saja formasi ini tidak dilengkapi dengan kertas jimat, jadi saya rasa saya masih membutuhkan bantuan guru Lu. Selama kalian berdua membantuku menyelesaikan formasi kacau ini, aku akan membayar kalian masing-masing 2 juta batu roh sebagai hadiah. Masing-masing 2 juta, total 4 juta. Surga tidak menunggu benar-benar murah hati. Bahkan Tuan Lu pun mau tak mau tergerak. Kita harus tahu bahwa membantu Stargate mempertahankan formasi floating arah hanya akan menghasilkan 2 juta setahun. Namun, jika dia bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu hanya dengan menghancurkan formasi susunan yang kacau, adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Namun, Tuan Lu tidak akan dibutakan oleh manfaatnya. Susunan kekacauan yang bisa membuat Tian Bu White menghabiskan 4 juta untuk mengajak mereka berdua memecahkannya pasti tidak sesederhana itu. Bahkan mungkin sangat berbahaya. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda dapat menjelaskan kepada kami susunan kacau seperti apa yang begitu merepotkan. Siapa yang membuat susunan kacau ini? Tuan Lu bertanya. Saya tidak begitu jelas tentang siapa yang membuat susunan kacau ini. Namun, masalah ini adalah rahasia Stargate, jadi saya hanya bisa membawa Anda ke sana jika Anda setuju. Agar rahasia ini tidak bocor, saya berharap semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Paling-paling, kalian berdua bisa membawa anak penjaga bersamamu. Tatapan Tian Bu White menyapu Muyu, yang berada pada tahap pendirian yayasan. Tatapan Tuan Lu Goyah. 2 juta batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimanapun, seorang master formasi perlu menghabiskan banyak batu roh untuk menggunakan teknik formasi, dan basis formasi dengan energi roh yang melimpah tidaklah murah. Namun, jumlah uang ini sejalan dengan peluang dan risiko. Agaknya, susunan kacau yang disebutkan Tian Bu White secara alami akan penuh bahaya. Oke, saya setuju untuk menyelesaikan susunan kacau itu. Setelah berpikir lama, Tuan Lu setuju. Dia akhirnya tergerak oleh 200 batu roh. Adapun Zhou Jinglin dari talismensek, tentu saja, dia tidak punya alasan untuk menolak. Bagus kalau kalian berdua setuju. Kalau begitu, kalian bisa bermalam di sini. Kita akan berangkat besok pagi. Tian Bu tunggu mengangguk sambil tersenyum. Segera, seseorang membawa Tuan Lu dan yang lainnya ke ruang tamu. Area penerimaan Stargate sangat luas dan terdapat halaman kecil mandiri untuk ditinggali orang. Sebagai salah satu dari delapan gerbang di tiga benua, mereka tidak kekurangan uang. Ketika orang-orang dari gerbang bintang pergi, Tuan Lu mendengus tidak puas. Para bajingan dari sekte jimat itu, cepat atau lambat aku akan memberi mereka pelajaran. Tuan Lu mengutuk dengan suara rendah. Ai Xiao dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak berani memprovokasi guru Lu. Biasanya, pengendalian diri guru Lu sangat tinggi. Dia tidak akan mudah marah kepada murid-murid Sung Tian, dan dia juga tidak akan memarahi orang dengan santainya. Jelas sekali, dia sangat marah karena sekte jimat telah mencuri bisnisnya dengan gerbang bintang hari ini. Feng Mu, kamu akan ikut denganku besok. Anda baru saja memasuki sekte, jadi ada baiknya Anda melihat esensi dari formasi. Namun, sangat berbahaya jika mengacaukan formasi. Jangan pergi terlalu jauh besok, kalau tidak, aku mungkin tidak bisa melindungimu. Tuan Lu memandang Muyu, yang baru berada di tahap pendirian yayasan, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja memasuki sekte dan sudah sangat tua dengan budidaya yang rendah. Bakatnya memang kurang. Ya, murid ini mengerti. Muyu telah memikirkan hal lain, jadi dia tidak peduli mengacaukan formasi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia bertanya, Tuan Lu, murid ini tidak begitu mengerti. Baru saja, Tian Bu tunggu berkata bahwa kita dapat menggunakan jimat pelacak untuk menemukan murid dewa sejati. Apa jimat pelacak itu? Jimat pelacak adalah sejenis keterampilan tidak penting yang dihasilkan oleh sekte jimat. Benda ini sama sekali tidak berguna. Jika ingin melacak seseorang, ia perlu menempelkan jimat pada sesuatu yang bersentuhan dengan orang tersebut dalam waktu tujuh hari. Dengan cara ini, begitu orang tersebut muncul dalam jarak 20 mil dari jimat pelacak, mereka akan terdeteksi. Benda rusak itu tidak berada pada level yang sama dengan formasi dalam formasi yang aku buat, Green Jade. Ini sungguh menyebalkan. Surga tidak menunggu bajingan itu. Melihat wajahnya yang tersenyum saja membuatku marah. Jika dia punya dendam dengan murid dewa sejati, kenapa dia harus terlibat denganku? Tuan Lu memarahi dengan keras. Kemudian, dia menyadari bahwa semua orang sedang memandangnya. Berpikir bahwa dia harus menjaga citranya di depan generasi muda, dia terbatuk dua kali dan memaksa dirinya untuk tenang. Memarahi orang itu tidak benar. Bagaimanapun, kalian semua harus bekerja keras. Jangan ditekan oleh sekte jimat sampai kalian bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Teknik jimat sekte jimat selalu berada di jalur inovasi beberapa tahun ini. Kita tidak bisa lagi mengikuti aturan. Jika ini terus berlanjut, sekte aray akan benar-benar selesai. Tuan Lu selalu melihat penurunan sekte aray dan hatinya sangat cemas. Tapi menjadi cemas tidak ada gunanya. Fakta bahwa mereka belum merekrut murid siantian adalah fakta yang tidak bisa diubah. Setelah bertahun-tahun, hanya ada satu murid siantian. Setelah murid siantian ini menjadi master aray siantian, maka di kompetisi aray talismen di masa depan, sekte aray tidak akan dapat mengirimkan murid siantian lainnya. Sayang sekali, murid zongtian yang pemalu itu menolak untuk melangkah maju. Apa yang perlu dipermalukan? Kenapa dia harus menyembunyikannya? Apakah saya harus berlutut di depannya sebelum dia mau keluar? Tuan Lu menghela nafas kecewa. Tiba-tiba, dia menatap Aisyau, Zhaul Yanggong dan Dingbo. Di antara kalian bertiga, mungkinkah salah satu dari kalian yang memecahkan tablet aray? Dia langsung melewatkan tahap pendirian yayasan, Muyu. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa murid yang tua dan berkultifasi rendah ini adalah seorang jenius yang misterius. Meski terkadang kebenarannya cukup menggoda. Aisyau dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka ingin mengambil kehormatan ini untuk diri mereka sendiri, namun mereka harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hal ini tidak bisa dipalsukan. Mungkinkah si jenius misterius harus kembali dan mendekati tablet aray? Sialan, apakah kamu benar-benar harus memaksaku untuk memaksa semua murid Zongtian berjalan di depan tablet aray? Tuan Lu sangat tertekan. Dia tidak pernah ingin memaksa murid Zongtian melakukan ini karena dia menghormati murid yang tidak mau menunjukkan wajahnya. Dia berharap dia bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada Tuan Lu untuk memaksanya. Sekarang situasi fraksi aray semakin memburuk, dia juga khawatir jika dia memaksa si jenius misterius meninggalkan fraksi aray, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi jenius sejati yang memecahkan aray tablet sedang memikirkan hal lain. Dia tiba-tiba mengerti bagaimana makhluk siluet mengetahui bahwa dia berada di Taman Fifty Mile di Selatan. Muyu pernah muncul di Kota Pedang Bayangan sebelumnya, jadi tidak sulit bagi makhluk siluet untuk menemukan apa yang telah dia hubungi dalam waktu tujuh hari. Aula Sun Sin di 38 Mile Street adalah cabang dari Silat Beying, dan dia juga pernah ke 38 Mile Street pada waktu itu, jadi tidak sulit bagi Silat Beying untuk menemukannya. Dengan cara ini, setidaknya Muyu tidak perlu khawatir tentang siluet yang menemukannya lagi, karena dia telah berada di fraksi aray selama lebih dari sebulan, dan jimat pelacak telah lama kehilangan pengaruhnya terhadapnya. Malam berlalu dengan cepat, karena Tuan Lu mengatakan bahwa Muyu adalah anak lelaki penjaganya, pada saat ini, dia sudah menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun, jadi dia berencana untuk membawa Muyu melihat dunia. Adapun Aisyau dan dua lainnya, Tuan Lu meminta mereka untuk kembali ke fraksi aray terlebih dahulu. Sekarang satu-satunya urusan antara fraksi aray dan gerbang bintang adalah susunan terapung, semua susunan lainnya telah diambil alih oleh orang-orang dari sekte jimat, jadi tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal di gerbang bintang. Ketika Muyu melihat Tian Bu tunggu lagi, dia cukup tenang. Musuhnya ada tepat di depannya, tapi dia tidak akan bertindak sembarangan. Suatu hari, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Tian Bu White, yang memiliki senyum palsu di wajahnya, dan membalaskan dendam ayahnya. Muyu menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya dengan sangat baik, dan Tian Bu tunggu juga tidak terlalu memperhatikan Muyu. Zhou Jinglin juga membawa seorang wali bersamanya. Seolah-olah memprovokasi guru Lu, walinya sebenarnya memiliki budidaya lapisan surgawi ke-6 dari tahap jiwa yang baru lahir. Penjaga ini bernama Husi. Mungkin dia telah menerima instruksi dari Zhou Jinglin, tetapi begitu dia melihat Muyu, untuk menunjukkan kekuatan pada Muyu, aura lapisan surgawi ke-6 dari tahap jiwa yang baru lahir menyapu ke arah Muyu. Tuan Lu dengan dingin mendengus dan menggunakan auranya sendiri untuk melindungi Muyu, tidak membiarkan Muyu ditindas oleh pihak lain. Muyu samar-samar melirik Husi yang arogan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pihak lain ingin menunjukkan keunggulannya di hadapannya. Jika mereka benar-benar bertarung, tamparan Muyu sudah cukup untuk membunuh pihak lain. Namun, karena Tuan Lu bersedia membantu, dia juga senang bermalas-malasan dan terlalu malas untuk bersaing dengan orang-orang yang berpikiran sempit. Tuan Lu, Anda benar-benar membawa anak penjaga tahap yayasan pendirian ke sini. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan terbunuh dalam kekacauan formasi susunan? Oh benar, aku lupa. Bagaimanapun, fraksi arai Anda memiliki banyak sampah di tahap pendirian yayasan. Kalau satu mati, masih ada ratusan lainnya. Zhou Jinglin mengejek dengan tidak sopan. Zhou Jinglin, katakan lagi, Tuan Lu sangat marah. Dia lebih berterus terang dan tidak tahu bagaimana mengejek orang lain. Dia hanya tahu cara marah secara langsung. Muyu perlahan membuka mulutnya dan berkata, Tuan Zhou bercanda. Setiap murid tahap pendirian yayasan dari fraksi arai kami memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam kekacauan tersebut, Master Arai Tahap Pembentukan Fondasi Kami dan Master Jimat Tahap Jiwa baru lahir Anda memiliki kinerja yang sama. Tuan Lu kita memiliki pengalaman yang kaya dalam memecahkan susunan kekacauan. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Namun, Guru Zhou tampaknya tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri dan perlu membawa orang tahap jiwa yang baru lahir sebagai asisten. Sangat disayangkan. Muyu tanpa basa-basi mengejeknya dan bahkan tidak repot-repot mengangkat ke lopak matanya. Semua orang tahu bahwa susunan kekacauan itu sangat berbahaya, tetapi Tuan Lu membawa seorang penjaga tahap pendirian yayasan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai sebuah kartu di balik lengan bajunya. Sebaliknya, Zhou Jinglin tampak kurang percaya diri. Ya, itulah yang kupikirkan. Tuan Zhou, apakah Anda punya nyali untuk membawa murid tahap pendirian yayasan untuk memecahkan kekacauan? Tuan Lu menepuk bahu Muyu dengan setuju. Kata-kata Muyu sangat enak didengar dan membuatnya mendapat banyak perhatian. Huh, murid tahap pendirian yayasan ingin menjadi waliku. Aku tidak menyukainya. Zhou Jinglin dengan dingin menatap Muyu. Matanya bersinar dengan cahaya aneh lagi, tapi Muyu tidak memiliki rasa takut. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Tian Bu White tersenyum dan berkata, kalian berdua tidak perlu bertengkar. Saat ini, menghancurkan susunan kekacauan sangatlah penting. Saya harap kalian berdua dapat bekerja sama dan jangan biarkan emosi kalian mempengaruhi. Keputusan Anda Setelah masalah ini selesai, akan ada imbalan yang besar. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo segera berangkat. 392 Ada total 10 orang di Stargate. 6 dari mereka adalah kultifator tahap keluar tubuh, dan 4 sisanya adalah kultifator tahap Vensen, termasuk Tian Bu White. Dalam perjalanan, Tian Bu Tunggu tidak menjelaskan lokasi terbentuknya kekacauan. Dia hanya memimpin semua orang di jalan. Setelah hampir sehari, mereka akhirnya berhenti di depan sebuah hutan yang luas. Di ujung hutan, samar-samar terlihat garis tepi emas. Muyu memperhatikan dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum dia menemukan bahwa itu adalah gurun. Bukankah ini hutan gurun? Wajah Tuan Lu sedikit berubah. Dia memandang Tian Bu Tunggu dengan bingung. Dia tidak tahu kenapa Tian Bu Tunggu membawa mereka ke tempat ini. Hutan gurun adalah salah satu hutan teraneh di tiga benua. Itu mencakup area yang sangat luas. Ada berbagai jenis binatang iblis tingkat tinggi yang kuat di hutan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tersesat. Namun, keanehan hutan ini bukan terletak pada ukurannya atau binatang iblisnya. Sebaliknya, ia terletak di gurun besar di tengahnya. Dilihat dari jauh, hutan ini penuh dengan pepohonan yang rimbun, namun nyatanya terdapat gurun pasir tak berujung di tengah hutan. Perbatasan emas di ujung hutan yang dilihat muyu sebenarnya hanyalah gurun di tengah hutan. Gurun ini sangat kering, sangat kontras dengan hutan di sekitarnya. Tidak ada yang tahu bagaimana gurun ini terbentuk, tapi ada satu hal yang pasti. Jika seorang kultifator panggung Vensen ingin melintasi seluruh gurun, itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Tian Bu Wai menatap hutan tanpa batas dan mengangguk. Karena kita di sini, aku tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Kalian berdua adalah ahli susunan dan ahli jimat. Kalian telah membantu setiap sekte mengatur susunan pelindung mereka sepanjang tahun dan akrab dengan kelemahannya. Dari susunan pelindung masing-masing sekte. Jadi, menjaga rahasia adalah integritas profesionalmu dan prinsip paling dasar dalam berbisnis. Formasi pelindung gunung adalah fondasi sebuah sekte untuk melawan penjaja asing. Itu penting bagi setiap sekte. Lagipula, tidak ada sekte yang mau membeberkan kelemahan formasi besar sekte mereka kepada lawannya. Oleh karena itu, ketika mereka menyerahkan keamanan sekte terpenting kepada sekte formasi atau sekte jimat, menjaga rahasia telah menjadi prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap master formasi dan master jimat. Kredibilitas aray master dan talismen master tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka sangat menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan kelemahan formasi kepada pihak luar. Hanya dengan cara ini sekte lain dapat yakin bahwa masalah penting seperti formasi pelindung gunung akan diatur oleh master aray dan master talismen. Tuan muda yakinlah. Kami berada dalam urusan master aray. Kami tidak akan pernah mengatakan apapun yang tidak boleh dikatakan. Zhou Jinglin berjanji. Tuan lu juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang perlu dibantah. Tian Buwai tersenyum dan mengangguk. Sejujurnya, menurut penelitian kami selama bertahun-tahun, kemungkinan besar salah satu dari sepuluh raja iblis besar dari ras iblis disegel di hutan gurun ini, Raja Iblis Elanggurun. Apa? Raja Iblis Elanggurun, Tuan lu dan Zhou Jinglin tercengang. Ribuan tahun yang lalu, setelah perang besar antara klan iblis dan klan manusia, klan iblis dikalahkan dan sembilan dari sepuluh raja iblis disegel. Hanya Raja Iblis Terkuat, Raja Iblis Naga Azure, yang memimpin klan iblis yang tersisa untuk hidup dalam pengasingan. Lokasi sembilan Raja Iblis ini selalu menjadi misteri. Bahkan ras manusia tidak memiliki catatan rincin mengenai masalah ini, apalagi ras iblis. Meski lokasi pasti dari segel Raja Iblis tidak tertinggal, masih ada jejak yang bisa dilacak. Sama seperti bagaimana Raja Iblis keraputi disegel di lapisan langit kedua, ras iblis, sekte iblis, dan gerbang kehidupan dan kematian semuanya telah menyimpulkan hal ini. Ya, Raja Gurun, Raja Iblis Elanggurun. Kami mengandalkan beberapa petunjuk yang tersebar untuk menemukan tempat ini. Di gurun ini, kami secara tidak sengaja menemukan formasi yang terdistorsi. Kami mengira itu hanyalah formasi pelindung gunung biasa. Namun, kami mengirimkan tahap jiwa terpisah dan lima penggarap tahap keluar tubuh untuk menyelidikinya, tetapi mereka semua hilang. Satu-satunya berita yang muncul adalah dua kata, formasi kekacauan. Jadi, saya memutuskan untuk mengundang Anda berdua untuk membantu menyelesaikan formasi kekacauan. Tian Buwai menjelaskan. Muyu mengerutkan kening. Bagaimana hubungannya dengan Raja Iblis lagi? Raja Iblis itu abadi. Mungkinkah orang-orang di gerbang bintang sedang mengincar tubuh abadi Raja Iblis seperti gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian? Dikatakan bahwa orang yang paling menginginkan tubuh abadi Raja Iblis adalah penjaga Istana Sancong. Mungkinkah Istana Sancong berada di balik ini? Muyu ingat bahwa Deadwood Daddy akan menggunakan formasi yang kuat untuk membunuh Tian Bu Tunggu, tetapi Istana Sancong diam-diam menyerang Deadwood Daddy. Muyu masih tidak bisa melupakan kekuatan jiwa yang menyerang Deadwood Daddy. Muyu tidak percaya bahwa Istana Sancong dan Tian Buwai tidak ada hubungannya satu sama lain. Tuan Lu merenung sejenak dan bertanya, jika Raja Iblis Elanggurun lahir, bukankah klan Iblis akan datang ke sini untuk membantu? Surga ketiga berbeda dengan surga kedua. Klan Iblis tidak hanya akan mengirimkan klan Iblis tahap jiwa yang baru lahir. Saya khawatir mereka pasti akan mengirimkan ahlinya. Bukankah akan merepotkan jika terjadi konflik saat itu? Terakhir kali, kelahiran Raja Iblis Keraputi menimbulkan keributan. Banyak kultifator telah mendengar tentang kelahiran Raja Iblis Keraputi Cakrawala kedua dan pertemuannya dengan klan Iblis. Apa, Tuan Lu, apakah Anda masih tidak percaya pada kekuatan Gerbang Bintang? Zhou Jinglin bertanya dengan nada yang aneh. Master Lu memelototi Zhou Jinglin, si penjilat, dan berkata, kita semua berada di tahap pemutusan roh sekarang. Jika klan Iblis memiliki beberapa master di tahap kombinasi atau tahap crossing calamity, apakah kita masih bisa aman dan sehat? Menurutku kita harus memikirkan masalah Raja Iblis dalam jangka panjang. Tian Buwai tersenyum tipis dan berkata, Tuan Lu, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami Gerbang Bintang tidak berperang tanpa persiapan. Kami telah membuat rencana komprehensif untuk menghadapi serangan mendadak klan Iblis. Kalian berdua hanya perlu membantu kami memecahkan kekacauan ini dan pergi dengan hadiahnya. Kami akan mengurus sisanya sendiri. Karena Tian Buunggu berkata demikian, Tuan Lu terlalu malas untuk mengkhawatirkan hal lain. Tak perlu dikatakan lagi, tempat di mana Raja Iblis disegel pasti penuh dengan formasi. Dia takut susunan kekacauan hanyalah salah satu formasi. Tuan Lu hanya ingin memecahkan apa yang disebut kekacauan dan mengambil uangnya secara langsung. Formasi lainnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin terlibat dengan Raja Iblis. Mereka terus terbang menuju gurun pasir di tengah hutan di kejauhan. Setelah terbang kurang lebih dua jam, mereka mendarat di gurun pasir di tengah hutan. Gurunnya sangat panas, sangat kontras dengan keteduhan hutan. Sesekali hembusan angin bertiup kencang, namun segera musnah di bukit pasir. Orang-orang di Gerbang Bintang sudah familiar dengan jalan tersebut dan tidak berhenti untuk mengetahui arahnya. Jelas mereka sudah mengenal gurun ini sejak lama. Kemudian sekelompok orang berhenti di Gobi yang terpencil. Gobi ini telah dibaptis dengan angin dan pasir sepanjang tahun. Itu kasar tapi unik, dan itu luar biasa. Muyu segera mengerti mengapa Starget begitu percaya diri. Ternyata di bawah Gobi terdapat sebuah gua besar yang melengkung. Saat ini, ada tujuh atau delapan orang di tahap pemutusan roh yang berdiri di gua yang melengkung. Ada juga dua orang di tahap kombinasi. Ketika orang-orang ini melihat Tian Bu tunggu, mereka semua datang untuk memberi hormat dan menyambutnya. Starget telah menghabiskan banyak upaya untuk Raja Iblis Elang Pasir ini dan bahkan telah mengirim orang ke pos di sini. Dengan dua penggarap tahap kombinasi dan begitu banyak penggarap tahap pemutusan roh, mereka tidak takut klan Iblis datang. Muyu menjadi tenang. Melihat budidaya orang-orang di gerbang bintang, dia merasakan ketidakberdayaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Starget sangat kaya. Tidak ada kekurangan master di sekte ini. Jika Muyu secara tidak sengaja mengungkap identitasnya di sini, itu akan seperti domba di mulut harimau. Dia takut akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Dia harus berhati-hati. Paman Cheng, apakah ada yang tidak beres? Tian Bu tunggu bertanya pada seorang lelaki tua. Nama lelaki tua ini adalah Tian Jian Cheng. Dia adalah seorang tetua dari Starget. Kultifasinya berada di langit kedua tahap kombinasi. Tuan muda gerbang, semuanya normal. Masih belum ada kabar dari orang-orang yang kami kirim, tetapi mereka masih hidup. Kita harus memecahkan kekacauan ini. Kata Tian Jian Cheng. Tian Bu tunggu berkata, Paman Cheng, jangan khawatir. Lebih baik serahkan masalah susunannya kepada dua tuan. Kami tidak akrab dengan susunan kekacauan. Sangat mudah untuk mengalami kecelakaan ketika kita masuk. Biarkan kedua tuan memecahkan susunan kekacauan, dan kemudian kita masuk. Tian Jian Cheng melirik guru Lu dan guru Zhou, mengangguk sedikit kepada mereka, dan kemudian memandang Muyu, yang hanya berada di tahap pendirian yayasan. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa seorang penggarap tahap pendirian yayasan ada di sini. Dia adalah anak wali saya. Dia ada di sini untuk membantu saya mengatur susunannya. Tuan Lu dengan cepat berkata. Pihak lain berada di tahap kombinasi. Tuan Lu tidak berani menjadi sombong. Dia masih berbicara dengan hormat. Tian Jian Cheng melihat ke atas dan ke bawah pada Muyu, lalu membuang muka dan berkata, kamu seharusnya sudah mengetahui situasinya. 500 meter di sebelah kiri gurun Gobi ini, kamu akan melihat batas susunan yang terdistorsi. Maaf merepotkanmu. Tidak masalah. Suatu kehormatan bagi saya bisa melayani Anda. Zhou Jinglin berkata dengan hormat. Tuan Lu tidak menjawab. Dari apa yang dikatakan Tian Bu White, orang-orang di gerbang bintang tidak berniat masuk bersama Tuan Lu, Zhou Jinglin, dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka akan menunggu di luar sampai mereka memecahkan susunan kekacauan. Mereka menggunakan mereka berempat sebagai mata-mata. Dia tahu bahwa perjalanan untuk memecahkan susunan ini tidak sesederhana itu. Terus terang, Tian Bu tunggu ingin Tuan Lu, Zhou Jinglin, dan yang lainnya memasuki susunan kekacauan untuk menjelajahi jalan menuju gerbang bintang. Jika tidak terjadi apa-apa dan mereka memecahkan susunan kekacauan, itu akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, gerbang bintang tidak akan rugi, dan mereka berempat akan mati sia-sia. Bahkan jika sekte formasi dan sekte jimat ingin bertanya kepada gerbang bintang tentang keberadaan orang-orang ini, dengan arogansi gerbang bintang, mereka dapat langsung memutuskan semua hubungan. Kekuatan gerbang bintang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekte formasi dan sekte jimat. Hadiah dua juta batu roh setara dengan dua Tuan yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Namun, dua juta batu roh terlalu menggoda bagi guru Lu. Dia ragu-ragu sejenak, tapi tetap memilih untuk terus memeriksanya. Pada saat yang sama, dia berencana untuk mengawasi. Jika kekuatan susunan kekacauan ini melebihi ekspektasinya, dia tidak akan ragu untuk membawa Mu Yu dan pergi dari sini. Guru Lu dan Zhou Jinglin memimpin orang-orangnya ke arah yang ditunjukkan oleh Tian Jian Cheng. Baru setelah mereka yakin bahwa Tuan Lu dan Zhou Jinglin tidak dapat mendengar mereka, Tian Bu tunggu bertanya, Pak Man Cheng, menurutku kamu seharusnya sudah masuk sekali, kan? Tian Jian Cheng melihat ke belakang guru Lu dan yang lainnya, lalu menganggup dan berkata, saya hanya masuk sebentar sebelum saya terpaksa mundur. Kekacauan di dalam telah berkembang menjadi keadaan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, saya berbohong beberapa saat yang lalu. Tidak lama setelah saya masuk, saya melihat mayat orang-orang yang dikirim sekte kami. Kematian mereka benar-benar, sayang sekali. Ada sedikit kengganan di wajah Tian Jian Cheng. Jelas sekali, mereka yang meninggal tidak berakhir dengan baik. Bahkan dia, yang berada di tahap kombinasi, sangat takut dengan susunan kekacauan ini. Tak perlu dikatakan lagi, betapa berbahayanya di dalam. Guru Lu dan Zhou Jinglin hanya berada di tahap pemutusan roh, dan mereka juga membawa dua anak penjaga tingkat rendah bersama mereka. Dia takut mereka akan berada dalam bahaya jika masuk. Untuk membiarkan Tuan Lu dan yang lainnya masuk dengan tenang, dia bahkan berbohong dan mengatakan bahwa orang-orang yang dikirim masih hidup. Tian Bu tunggu tersenyum tipis. Keduanya mungkin punya cara untuk memecahkan susunan ini. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Jika mereka benar-benar dapat memecahkan susunan kekacauan, maka empat juta batu roh tidak akan terbuang percuma. Jika sesuatu terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ada pun bagi mereka yang meninggal, kami akan mengingat kontribusinya. 393. Muyu memandangi udara yang terdistorsi di depannya. Inilah yang mereka sebut sebagai batas luar dari susunan kekacauan. Batas di sini sepertinya ada kesalahan di udara, dan juga seperti riak di air. Angin dan pasir di gurun akan menyatu menjadi batas dan dengan cepat jatuh ke tanah bersama riak-riak. Semakin dekat mereka ke barisan, semakin banyak orang merasakan penindasan yang tak terlukiskan, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak bisa melihat situasi di dalam arai melalui batas, tapi samar-samar mereka bisa melihat beberapa bayangan aneh melayang melalui arai. Wajah Tuan Lu sangat serius. Dia dengan hati-hati melihat batas susunannya. Pola susunan di tangannya melonjak, dan pola susunan biru mengalir ke batas. Namun, ketika pola susunannya bersentuhan dengan batas, pola itu tersebar seperti pasir yang berserakan dan kemudian menghilang. Susunan kekacauan ini aneh. Ini menolak pola susunan asing. Ini rumit. Tuan Lu dengan hati-hati mendekati batas itu dan membungkus telapak tangannya dengan pola susunan. Kemudian, dia dengan lembut membelai batas itu dengan jarinya. Namun, jarinya langsung menembus batas tersebut seolah-olah berada di permukaan air. Batasan arai tidak menghentikannya untuk masuk. Dia menarik tangannya dan berjalan mengelilingi barisan untuk sementara waktu. Alisnya berkerut semakin dalam. Kemudian, dia menolak ke arah Muyu dan berkata dengan serius, Fengmu, susunan ini sangat berbahaya. Tunggu aku di luar. Aku akan masuk dan melihat. Apa? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melindungi penjaga tahap pendirian yayasan? Sekarang kamu tidak bisa melakukannya. Zhou Jinglin mengejek dari samping. Kemudian, dia dengan angku masuk ke dalam formasi bersama anak penjaganya. Tuan Lu sangat marah, tetapi dia berpikir bahwa Muyu baru saja memasuki sekte dan tidak tahu banyak tentang susunan. Dia akan berada dalam bahaya dalam susunan yang kacau, jadi dia tidak sembarangan membawa Muyu karena provokasi Zhou Jinglin. Namun, Muyu bukanlah orang yang takut akan masalah. Dia belum pernah melihat susunan yang kacau sebelumnya. Dia juga ingin masuk dan melihat bagaimana Tuan Lu akan memecahkannya. Selain itu, jika Stargate ingin melakukan sesuatu, Muyu tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Tuan Lu, jangan khawatir. Aku akan berada tepat di sampingmu. Selain itu, kami tidak bisa membiarkan anggota sekte jimat meremehkan kami berkali-kali. Jika saya tidak masuk, anggota sekte jimat akan memiliki lebih banyak alasan untuk mengejek kita, kata Muyu. Tuan Lu ragu-ragu sejenak, memikirkan wajah Zhou Jinglin, dia menjadi marah, jadi dia berkata, kalau begitu, masuklah dan jangan berlarian. Meskipun surga tidak menunggu mengatakannya dengan enteng, bahkan dua penggarap tahap persatuan tidak berani dengan gegabuh memasuki susunan kekacauan ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa arai ini tidak sederhana. Jika ada bahaya, Anda harus mengikuti instruksi saya dengan ketat, mengerti. Muyu mengangguk. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam susunan kacau itu, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Lu menepuk bahu Muyu dan kemudian memimpin untuk melangkah ke dalam formasi yang kacau, dan Muyu mengikuti dari belakang. Yang mengejutkan Muyu adalah setelah dia melangkah ke dalam formasi kacau, gurun panas yang terik telah menghilang. Yang terlihat di matanya adalah kota yang aneh dan gelap. Awan berwarna merah darah melayang di langit di atas kota, membuat seluruh kota berlumuran darah. Yang paling penting adalah benar-benar ada bau darah yang menyengat. Kota ini terlihat sangat besar dari jauh, dan mirip dengan kota manusia. Yang paling mengesankan adalah gerbang kotanya. Kedua gerbang kota ditutup rapat, dan ada ukiran elang megah di gerbang kota. Elang ini ingin melebarkan sayapnya dan terbang tinggi di atas gerbang kota, tetapi hal ini membuat orang merasa seolah-olah ia dipenjarakan secara paksa di tengah gerbang kota. Ada sedikit rasa permusuhan dan kengganan di antara kedua alisnya. Mata elangnya yang besar menatap ke arah orang luar, menakjubkan, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Ada berbagai macam tangisan kacau di udara, seperti tangisan elang yang sedih. Ada empat kata aneh tertulis di gerbang kota. Melihat gaya kata-katanya, itu adalah bahasa iblis yang dilihat Muyu di surga kedua. Kalau saja Kyaosue ada di sini, dia pasti tahu apa empat kata itu. Pikir Muyu Empat kata ini adalah, kota raja elang pasir. Suara Dragonfin pelan bergema di benak Muyu. Itu adalah tumbuhan, dan Muyu adalah nenek moyang tumbuhan, sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan Muyu tanpa menggunakan suara. Cacing tanah besar, bagaimana kamu bisa memahami bahasa iblis? Kamu bukan iblis. Suai kecil bertanya, suaranya juga bergema di benak Muyu. Aku tidak sedang berbicara denganmu, bisakah kamu tidak menyelah? Dragonfin sedikit tidak senang. Selain serakah, Suai kecil juga memiliki kemampuan memahami bahasa apapun. Pria berkulit tebal ini bisa memahami bahasa setiap iblis di surga kedua, dan bahkan bisa menenangkan katak iblis yang mabuk cinta yang ingin membawa Suai kecil bersamanya. Pada akhirnya, ia dengan kejam menolak pacaran katak iblis itu. Itu terlalu menantang surga, dan kemampuan Dragonfin untuk, membiarkan siapapun yang ingin memahaminya, sama sekali tidak efektif di depan Little Suai. Kata-kata jelek sekali, hanya orang jelek yang bisa mengerti. Meskipun Suai kecil mengetahui banyak bahasa, ia hanya dapat memahami bahasa manusia. Ia tidak mengerti bahasa lain. Dragonfin tidak memiliki konsep tampan dan jelek, jadi tidak marah. Pokoknya, aku baru memahaminya. Aku merasa awalnya sedikit lebih tua dari Raja Elang Pasir ini. Itu adalah tanaman berumur 10.000 tahun. Ketika Dragonfin berubah menjadi naga sejati, ia mungkin sudah ada lebih lama dari Raja Iblis. Ayo, sebelum Anda berubah menjadi naga, Anda tidak memiliki kesadaran diri apapun. Kamu hanyalah tanaman yang rusak. Sekarang, kamu paling banyak adalah anak nakal berusia 3 tahun. Suai kecil tertawa tanpa menahan diri. Kamu meminta pemukulan. Tubuhku telah hidup selama 10.000 tahun, bukan? Kalau begitu, kamu sudah tua bangka. Sial, satu lawan satu. Kedua orang aneh itu mulai bertengkar lagi di benak Muyu. Muyu sudah lama terbiasa dengan pertengkaran mereka dan secara otomatis bisa memblokir kata-kata mereka. Dia mengikuti dari dekat di samping Tuan Lu. Setelah berjalan beberapa saat, Tuan Lu tidak melanjutkan perjalanannya. Dia mengerutkan kening dan memberi isyarat agar Muyu mendekat. Tuan Lu mengambil segenggam tanah basah dari tanah. Sungguh aneh ada tanah seperti itu di gurun. Tangannya terbungkus pola formasi yang mengalir di tanah. Lalu, dia melambaikan tangannya yang lain di depannya. Udara sepertinya tersapu olehnya, tapi dia tidak bisa melihat apa itu. Hati-hati, ada turbulensi dalam formasi di sini. Saya curiga ini bukan formasi yang terbentuk secara alami, tetapi ada yang sengaja menciptakannya. Namun, sepertinya kemampuan formasi orang ini tidak terlalu bagus. Saya pikir dia awalnya ingin mencoba menghancurkan formasi ini, tetapi dia tidak menyangka seluruh formasi menjadi formasi yang kacau. Tuan Lu memandang sekilas ke kota di depannya. Keraguan di hatinya semakin dalam. Formasi kacau umumnya terbentuk secara alami, namun terkadang, ketika seseorang ingin menghancurkan formasi normal, mereka secara tidak sengaja membuat kesalahan pada prasasti kekuatan roh. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga dan serius serta menjadi formasi yang kacau. Mungkinkah seseorang dari Stargate? Mu Yu bertanya. Tuan Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Saya pikir orang-orang dari gerbang bintang pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak mereka ceritakan dengan jelas kepada kita. Menurut kesimpulan saya, formasi di sini seharusnya merupakan formasi serangan, tetapi sekarang, karena kombinasi faktor yang aneh, saya khawatir beberapa serangan yang tidak terkendali atau bahkan lebih kuat telah muncul dalam formasi tersebut. Mu Yu mengambil langkah maju, tetapi pada saat ini, dia merasa seperti telah menginjak sesuatu. Kemudian, dengan suara, puci, sesuatu tiba-tiba muncul dari tanah dan meraih pergelangan kaki Mu Yu. Itu adalah tangan layu yang belum membusuk sepenuhnya, dengan daging dan tulang di atasnya. Rasa dingin tiba-tiba datang dari kaki Mu Yu. Rasa dingin ini langsung menyerang tubuh Mu Yu, tapi dengan cepat dibubarkan oleh kekuatan roh hitam dan putih di tubuh Mu Yu. Reaksi Tuan Lu sangat cepat, tulisan di tangannya berubah menjadi pedang terbang yang tajam, memotong tangan layu yang menjijikkan itu. Ini adalah arai mayat yin, ras monster kuno suka melakukan hal menjijikan ini, menggunakan orang mati untuk mengatur susunannya. Tuan Lu membawa Mu Yu dan terbang ke langit dengan jijik. Namun, tangan layu yang tak terhitung jumlahnya mulai terulur dari tanah yang lembab. Tangan-tangan layu ini bukan hanya jenis tangan yang menangkap Mu Yu, tetapi juga cakar beberapa binatang iblis. Melihat sekeliling, mungkin jumlahnya tidak kurang dari ribuan. Tangan-tangan ini perlahan keluar dari tanah, lalu kepala, lalu badan. Ketika mereka benar-benar merangkak keluar, Mu Yu akhirnya melihat seperti apa yin kors yang menjijikan ini. Mayat yin ini bukan hanya manusia, ada juga ras monster dan monster besar. Setiap mayat yin belum sepenuhnya membusuk, ada beberapa mayat yin yang hanya memiliki dua bola mata tersisa di rongga matanya. Seluruh daging kepala mereka telah rontok, hanya sedikit rambut yang menempel di sana. Mayat yin ini merangkak keluar dari tanah basah, tetapi yang membuat orang merasa aneh adalah tidak ada kotoran di dalamnya. Mereka masih memiliki pakaian yang mereka kenakan semasa hidup, namun pakaian tersebut sudah compang kemping, jelas karena berjalannya waktu. Namun di antara semua mayat yin ini, ada enam mayat yin yang sangat menarik perhatian karena pakaiannya tidak compang kemping seperti mayat yin lainnya. Sebaliknya, pakaian mereka masih sangat baru, namun berlumuran darah, seolah-olah mereka baru saja menjadi mayat yin belum lama ini. Pakaian orang-orang Stargate Kenam orang dari sekte bintang surgawi ini meninggal dengan sangat menyedihkan. Salah satu dari mereka separuh kepalanya terpenggal, dan kepalanya masih berlumuran darah. Namun, kepalanya kosong, seolah otaknya telah dimakan sesuatu. Ada juga dua lubang yang terlihat jelas di dada mereka, dan hati di dada mereka telah menghilang. Sisa tubuh mereka dipenuhi berbagai macam bekas cakar, dan daging di tubuh mereka sepertinya telah digigit. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Yang paling mengejutkan Muyu adalah orang gerbang bintang setengah berkepala itu memiliki aura tahap jiwa terputus, dan lima lainnya memiliki aura tahap keluar tubuh. Setelah mereka menjadi mayat kering, budidaya mereka tidak hilang. Tidak hanya mereka berenam, tetapi mayat yin lainnya kurang lebih mempertahankan budidaya dan kekuatan mereka sejak mereka masih hidup, dari tahap pemurnian ki hingga tahap jiwa terputus. Muyu secara kasar memperkirakan bahwa setidaknya ada seratus mayat yin tahap keluar tubuh, tidak termasuk monster peringkat lima, dan ada lebih dari dua puluh mayat yin tahap jiwa terpisah. Ternyata orang-orang yang dikirim oleh orang-orang gerbang bintang semuanya telah diubah menjadi mayat yin oleh Arai. Bahkan para penggarap tahap jiwa terputus pun tidak luput. Wajah Tuan Lu berubah drastis. Dia memandang Zhou Jinglin dari kejauhan dan menemukan bahwa wajah Zhou Jinglin tidak bagus. Sebelum mereka masuk, keduanya sudah tahu bahwa susunan kekacauan ini tidak sederhana, tetapi kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak mayat yin tahap jiwa terputus masih di luar dugaan mereka. Keduanya berada di tahap jiwa terputus. Meskipun kekuatan tempur seorang master Arai lebih kuat daripada seorang kultifator biasa, masih mustahil untuk melawan begitu banyak mayat yin yang kuat. Tinggalkan dari sini, Tuan Lu segera mengambil keputusan dan berbalik untuk memimpin Muyu ke penghalang susunan kekacauan. Dua juta batu roh memang penting, tapi itu tidak cukup untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, semua mayat yin tiba-tiba meledak dan menyerbu ke langit. Mereka dengan padat mengepung kelompok guru lu, menghalangi jalan mundur mereka. 394. Zhou Jinglin dengan cepat tiba di samping Tuan Lu, hatinya bergetar saat dia melihat mayat yin ini. Jalan mundurnya telah terputus dan wajahnya telah berubah, terutama ketika dia melihat yin kors yang kuat ini, itu membuat wajahnya menjadi pucat. Sial, Arai mayat yin ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Zhou Jinglin dengan cemas memandang guru lu. Tapi Tuan Lu tidak mempedulikannya, dia sudah menyerang mayat yin. Peng, peng, peng. Tubuh Tuan Lu meletus dengan Rune yang kuat, Rune yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi telapak tangan yang tebal, meraih beberapa mayat yin di depannya dan dengan keras menghancurkannya, menghancurkan semua mayat yin lainnya yang sedang menyerang. Tuan Lu tidak menahan diri sama sekali ketika dia melakukan gerakannya. Rune susunannya terbang keluar, menyebabkan udara meledak. Mayat yin yang lebih lemah itu terkoyak oleh telapak tangan guru lu, namun tidak ada darah yang terciprat, hanya anggota tubuh yang patah yang jatuh dari langit. Tapi ada terlalu banyak yin kors, mereka semua maju ke depan gelombang demi gelombang. Untunglah meskipun mayat yin ini memiliki kultivasi yang sama seperti ketika mereka masih hidup, mereka telah kehilangan metode serangan. Mereka hanya tahu cara menggigit dan membunuh, jika tidak, situasinya akan lebih buruk. Kertas jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Zhou Jinglin, kertas jimat ini saling terkait satu sama lain, berkilau dengan cahaya. Ada garis tipis energi spiritual yang menghubungkan mereka bersama-sama, kemudian kertas jimat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang terbang, menyerang yin kors arai. Anak penjaga di belakangnya juga ketakutan sampai tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak pernah menyangka akan menghadapi hal yang menjijikan seperti itu, dia bahkan tidak berani bergerak, dia tidak memiliki perasaan superior dari sebelumnya. Mu Yu juga tidak bergerak. Dalam pertempuran semacam ini, dia tidak bisa melakukan intervensi. Sudut matanya menatap ke arah anggota tubuh yang patah di tanah dan kemudian alisnya tiba-tiba terangkat. Ini karena dia menemukan bahwa mayat yin yang telah dipecah oleh Tuan Lu dan Zhou Jinglin tampaknya telah menerima semacam pemanggilan dan telah mereformasi diri mereka sendiri. Kemudian mereka sekali lagi dengan ceroboh menyerang. Tuan Lu, mayat yin ini tidak dapat dibunuh, mereka telah berkumpul kembali. Mu Yu mengingatkan. Tuan Lu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pola formasi melintas di matanya dengan cepat, dan dia dengan cepat mendarat di tanah bersama Mu Yu. Dengan sebuah tendangan, dia menghancurkan tangan layu yang mencoba meraih kakinya. Tangannya membentuk segel yang rumit, dan pola formasi delapan trigram berwarna biru menyebar dari dasar kakinya. Dia berteriak, Feng Mu, tetaplah dalam formasi bertahan ini dan jangan bergerak. Jika tidak, kemampuan formasiku mungkin akan melukaimu secara tidak sengaja. Tangan Tuan Lu melepaskan pola susunan biru yang mengelilingi Mu Yu. Pola susunan ini bersinar dengan cahaya lembut, itu bisa mengusir semua mayat yin yang datang padanya. Susunan pertahanan ini hanya bisa melindungi mayat yin di luar tubuh. Saat mayat yin tahap pemutusan roh menyerang ke depan, susunannya akan langsung hancur. Tapi mayat yin itu jelas lebih tertarik pada Tuan Lu yang menjaga di luar barisan, jadi mereka mengabaikan Mu Yu. Bayangan cepat ular guntur yang memekatkan telinga. Di depan guru Lu melayang dua fondasi susunan bawaan berwarna biru tua. Pola susunan biru di tangannya tiba-tiba berubah menjadi kilat. Petir memenuhi udara, dan suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya datang dari petir. Kemudian bayangan ular biru tersebar ke segala arah, dengan keras memutar tubuh mereka di udara. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah melingkari leher mayat yin. Bayangan ular membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menggigit kepala mayat yin. Percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitar mayat yin, menelanki mayat-mayat yin. Tubuh yin kors terbakar hitam oleh listrik, dan bahkan terbakar. Ular petir ini terjatuh ke tanah dua kali, lalu berhenti bergerak, tidak merangkak kembali. Tapi ular petir ini tidak menghilang, malah mereka memutar tubuh mereka dan menggigit yin kors lainnya. Dalam sekejap mata, mayat yin bersinar dengan kilat. Mayat yin tersengat listrik, dan sejumlah besar dari mereka tersingkir dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat Tuan Lu menggunakan teknik susunan ofensif. Teknik susunan mengerikan semacam ini sangat kuat, dia bahkan melihat mayat yin tahap pemutusan roh digigit oleh ular petir. Langit dipenuhi bayangan ular yang berkedip-kedip, dan mayat yin berjatuhan dari waktu ke waktu. Namun, mayat yin terus merangkak keluar dari tanah, tidak diketahui berapa banyak mayat yang dikorbankan untuk membuat arai mayat yin ini. Ketika Tuan Lu melihat mayat yin yang tak terhitung jumlahnya menyerang lagi, wajahnya menjadi sangat serius. Meskipun teknik susunannya kuat, namun kelemahan seorang master susunan sangat jelas, mereka tidak dapat bertarung dalam waktu yang lama. Muyu tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian, dia merenung bahwa dia harus menghancurkan arai mayat yin ini. Karena informasi dari Stargate mengatakan bahwa ini adalah susunan yang kacau, maka susunan ini pasti memiliki semacam kelemahan yang tidak dapat dikendalikan. Dari mana asal, kekacauan, yin kors arai ini? Untuk memecahkan sebuah arai, ada tiga cara. Salah satunya adalah menggunakan kekuatan yang kuat untuk secara langsung menghancurkan susunannya. Arai semacam ini tidak berguna melawan banyak arai lainnya. Dua cara lainnya adalah menemukan inti arai atau basis arai. Selama inti arai atau basis arai dihancurkan, seluruh arai akan otomatis runtuh. Itu benar, teknik mengintip arai. Muyu ingat teknik arai yang relatif canggih dalam teknik Central Heaven Arai. Teknik mengintip arai adalah teknik arai yang umum untuk mencari inti arai, dapat langsung menemukan lokasi inti arai. Namun teknik susunan ini juga berbeda-beda pada setiap orang, karena jika ingin menelusuri letak inti susunan harus terlebih dahulu memahami susunan pola roh susunan tersebut. Jika Anda tidak memahaminya, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Ada juga beberapa arai yang terlalu kuat, orang yang mengatur arai akan menggunakan teknik arai penyembunyian, inti arai tidak akan terdeteksi oleh teknik mengintip arai. Teknik susunan Muyu tidak sehebat Master Lu, tetapi karena teknik susunan ini hanyalah teknik susunan surga pusat, Muyu telah mengukirnya pada dasar susunan dan dapat langsung menampilkannya. Pola susunan berwarna cian menyala di bawah kakinya, dan pola susunan padat yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti tentakel, mulai mencari inti susunan dari arai mayat Yin. Prinsip susunannya seperti jaring laba-laba yang rumit, dan setiap benang jaring laba-laba adalah ukiran kekuatan roh dari susunan tersebut. Muyu ingin menggunakan teknik mengintip arai untuk menemukan inti arai dari Yin Kors Arai. Pertama, teknik mengintip arai miliknya harus menemukan ukiran kekuatan roh dari jaring laba-laba Yin Kors Arai, dan kemudian memanjat sepanjang jaring laba-laba ke posisi inti arai. Tapi Muyu mencari-cari dan tidak menemukan ukiran kekuatan roh dari arai mayat Yin, jelas bahwa orang yang mengatur arai mayat Yin telah bersiap untuk ini, dan menyamarkan ukiran kekuatan roh dari arai mayat Yin. Tapi ini bukan masalah bagi Muyu, karena dia tiba-tiba teringat pada Suai Kecil. Suai Kecil, di mana basis susunan Yin Kors Arai? Muyu bertanya, Suai Kecil, pecinta kuliner seperti ini, sangat sensitif terhadap tempat-tempat dengan energi spiritual, tetapi susunan apapun harus menggunakan basis susunan. Suai Kecil suka memakan pangkalan susunan yang kaya akan energi spiritual, jadi dia harus bisa mencium lokasi pangkalan arai mayat Yin. Karena dia tidak dapat menemukan inti arai, maka mencari basis arai adalah pilihan yang sangat baik. Setelah saya menemukan basis susunannya, bisakah Anda memberikannya kepada saya untuk dimakan? Suai Kecil bertanya dengan penuh semangat. Tentu, tentu saja, aku akan memberikan semuanya padamu. Muyu berkata tanpa daya. Terlalu bagus. Suai Kecil melompat ke bahu Muyu, mengayunkan ekornya yang besar, aliran energi spiritual keluar dari ekornya, menghilang ke udara. Dia membuat beberapa gerakan, lalu dia dengan gembira berkata, susunan yang rusak ini memiliki lebih dari 10.000 basis susunan, masing-masing adalah basis susunan bawaan, Tuhan. Saya punya sesuatu untuk dimakan. Mata Suai Kecil dipenuhi bintang-bintang kecil kebahagiaan. 10.000 basis arai bawaan. Persetan, apakah jumlahnya begitu besar? Dibandingkan dengan arai mayat Yin yang menjijikan, 10.000 basis arai bawaan ini bahkan lebih mengejutkan Muyu. Dia saat ini sangat kekurangan uang, dia hanya memiliki kurang dari 100 basis susunan bawaan, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada 10.000 basis susunan bawaan. Tapi kalau dipikir-pikir, jika tidak ada banyak basis susunan bawaan, tidak mungkin memanggil begitu banyak mayat Yin untuk bertarung. Desert Eagle Diamond King adalah salah satu dari 10 Raja Diamond, ingin mendapatkan 10.000 basis susunan bawaan sangatlah mudah. Lalu dimanakah basis susunan bawaan ini? Muyu juga menggosok tangannya, jika dia bisa mencuri basis arai ini, maka dia bisa mendapat untung besar. Biarkan aku berpikir, 500 meter di bawah tanah, ada 1.364, 521 meter di bawah tanah, ada 3.672, dan 600 meter di bawah tanah, ada 5.000. 500 meter di bawah tanah. Sial, siapa yang tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain mengubur basis arai begitu dalam? Muyu tiba-tiba tercengang. Dia telah mengetahui lokasi pangkalan arai dengan bantuan Little Suai, tetapi di tempat yang begitu dalam, dia tidak berdaya. Gunakan pedang yang patah itu. Biarkan ia berubah menjadi akar pohon dan membawa kita menggali harta karun di bawah tanah. Suai kecil menyeka air liurnya. Tidak, Tuan Lu dan Zhou Jinglin keduanya ada di sini. Jika saya tiba-tiba berhenti bernapas, mereka pasti akan menyadari kemampuan Muyu Meng pada saya. Muyu menggelengkan kepalanya. Guru Lu dan Zhou Jinglin keduanya adalah kultifator tahap pemutusan roh, terutama Guru Lu, saya masih dalam formasi pelindungnya. Begitu dia melakukan sesuatu, dia pasti akan ditemukan oleh Tuan Lu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita tidak memakan basis aranya. Suai kecil sangat tidak puas. Makan, 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 kamu hanya memikirkan tentang makan, tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Long Teng memarahi. Apakah ada yang lebih penting daripada memakan pangkalan susunan? Suai kecil tidak merasa malu sama sekali. Bagi seorang foodie, yang terpenting tentu saja makanannya enak. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari tanah, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Muyu melihat dengan hati-hati, mayat Yin di tanah yang awalnya dibakar oleh Tuan Lu sepertinya telah diledakkan oleh sesuatu, dan semuanya meledak menjadi bubuk hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Bubuk ini dengan cepat menutupi mayat Yin lainnya di udara dan ditelan oleh mayat Yin lainnya. Kemudian, Muyu mengerti di mana, kekacauan, dari susunan kacau ini. Setelah ular listrik asli Guru Lu menyerang mayat Yin yang terkontaminasi oleh bubuk hitam, mayat Yin itu menjadi kebal terhadap teknik susunan sombong Guru Lu. Hal yang paling mengejutkan adalah mayat Yin yang terkontaminasi bubuk hitam mulai menjadi manik, bahkan mulai menyerang dan menggigit satu sama lain. Begitu mayat Yin memakan tubuh rekannya yang lain, meski hanya gigitan, aura mereka jelas akan menjadi lebih kuat. Beberapa mayat Yin yang lebih lemah langsung terkoyak dan ditelan oleh mayat Yin yang lebih kuat. Mayat Yin dari susunan mayat Yin yang normal tidak akan saling membunuh, namun jelas bahwa seseorang secara tidak sengaja telah mengacaukan jalur energi spiritual normal dari susunan ini, menyebabkan mayat Yin saling membunuh. Namun, meskipun mayat Yin ini saling membunuh, masing-masing dari mereka yang selamat menjadi semakin kuat. Yang paling penting adalah mayat Yin dari tanah masih merangkak keluar, bergabung dalam pengepungan Tuan Lu. Terlebih lagi, dibandingkan melahap teman mereka, banyak mayat Yin yang tampaknya lebih suka melahap manusia hidup. 395. Mayat Yin yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melonjak ke depan. Teknik Guru Lu dan Zhou Jinglin sudah tidak efektif melawan mayat Yin ini, jadi mereka hanya bisa mundur dengan tergesa-gesa. Namun, mayat Yin ini hanya kebal terhadap teknik arai Guru Lu, mereka tidak kebal terhadap teknik arai lainnya, jadi mereka tetap tidak dapat mempengaruhi Guru Lu. Tetapi mereka semua mengerti bahwa jika mereka tidak dapat membunuh jalan keluarnya, maka yang menunggu mereka hanyalah kematian. Mereka tidak bisa bertahan lama, teknik arai dan teknik jimat hanya bisa mengusir mayat Yin ini untuk sementara, tapi mereka tidak bisa membunuh mereka sepenuhnya. Selain itu, mayat Yin ini akan kebal terhadap teknik arai dan teknik jimat, pada saat itu mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Hati Guru Lu dipenuhi dengan kebencian, orang-orang gerbang bintang tidak memberitahu mereka tentang arai mayat Yin sebelumnya, jadi mereka bahkan tidak punya waktu untuk bersiap. Namun, jika orang-orang gerbang bintang memberitahu kedua tuan itu tentang arai mayat Yin, maka mereka mungkin tidak akan memilih untuk masuk. Tidak, jika ini terus berlanjut, maka kita akan benar-benar tamat. Saya hanya bisa menggunakan gaya kematian saya untuk memecahkan susunannya. Pikiran Mu Yu dengan cepat berubah, dia harus mengandalkan pedang muling untuk menyelinap ke tanah dan membiarkan komandan kecil memakan basis susunannya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari dan membuang nyawanya. Dia ingin melihat mayat Yin mana yang cukup pintar untuk menyeretnya ke tanah, sehingga memudahkannya melakukan pekerjaannya. Namun cara ini sebenarnya tidak bijaksana, karena dengan penampilan Yin Kors yang ganas, mereka mungkin tidak akan menyeret Mu Yu ke tanah, melainkan akan langsung menggigitnya hingga berkeping-keping. Tapi Mu Yu juga memikirkan sesuatu, karena orang mati dari gerbang bintang pada awalnya tidak ditelan, melainkan diubah menjadi bagian dari pasukan mayat Yin, apa yang terjadi di sini. Saya tidak berpikir mayat Yin akan memakan semua orang yang hidup, paling banyak mereka akan memakan setengah kepala atau hati atau sesuatu. Begitu orang yang hidup mati, arai mayat Yin akan langsung mengubahnya menjadi mayat Yin. Setelah menjadi berubah menjadi mayat Yin, bahkan jika mereka dicabik-cabik oleh mayat Yin lainnya, mereka masih dapat dipasang kembali. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Komandan kecil mengemukakan pendapat yang sangat relevan. Apa yang kamu katakan masuk akal. Mu Yu berpikir sebentar, lalu berkata, itu tidak benar. Tapi aku tidak ingin separuh kepalaku dimakan. Pada saat ini, mayat Yin tahap jiwa terputus akhirnya memperhatikan Mu Yu yang masih duduk santai di medan perang yang kacau. Ia meraung dan meninju formasi pelindung Mu Yu. Tinju Yin kors tahap pemutusan roh bukanlah lelucon, kekuatannya sangat mengejutkan. Feng Wu, hati-hati. Tuan Lu berteriak dengan cemas. Pada saat ini, dia terjerat oleh mayat Yin dan tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menyaksikan mayat Yin di tahap pemutusan roh menghancurkan susunan pelindung Mu Yu dengan satu pukulan dan kemudian terus berlari menuju Mu Yu. Di saat putus asa, Master Lu mengulurkan tangan dan rune formasi yang kuat berubah menjadi tinju besar yang menghantam mayat Yin tahap jiwa terputus. Mayat Yin di samping Mu Yu dipotong menjadi beberapa bagian oleh susunan guru Lu, menciptakan lubang besar di tanah di samping Mu Yu. Harus dikatakan bahwa tanah basah di sini sungguh aneh. Master Lu adalah master arai tahap pemutusan roh, namun pukulan ini hanya menciptakan lubang sedalam dua meter. Namun, lubang ini adalah kesempatan langka bagi Mu Yu. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah mencari tempat untuk menghalangi pandangan orang, karena dia tidak segan-segan melompat ke dalam lubang. Feng Wu, apa yang kamu lakukan? Datanglah padaku dengan cepat. Tuan Lu berteriak. Dia tidak mengerti mengapa Mu Yu melompat ke lubang yang dalam ini. Metode ini hanya mencari kematian. Namun, mayat Yin yang tak terhitung jumlahnya telah melompat ke lubang dalam tempat Mu Yu berada, ingin menggigit Mu Yu. Kesempatan bagus, adik Yin Kors, cepat datang. Mu Yu melihat mayat Yin yang padat jatuh. Dia tersenyum dan kemudian menghilang ke dalam pedang muling. Kemudian pedang muling berubah menjadi akar pohon dan dengan cepat mengebor ke dalam tanah basah. Feng Mu, Tuan Lu berteriak ketakutan karena dia bisa merasakan bahwa Mu Yu telah kehilangan auranya. Hatinya tenggelam, dia mengerti bahwa murid tahap puncak budidaya yang rendah ini telah dicabik-cabik oleh mayat Yin. Apakah ini metode perlindungan diri murid tahap pembentukan fondasi dari fraksi araimu? Benar-benar bodoh. Zhou Jinglin tidak lupa mengejeknya saat ini. Tuan Lu sangat marah. Ketika Mu Yu mengejek Zhou Jinglin, dia mengira anak ini cukup mampu. Dia berencana untuk memujinya ketika dia kembali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan tindakan yang keterlaluan. Dia menghela nafas, bukan karena dia tidak ingin menyelamatkannya, tapi mayat Yin ini sudah terlalu berat untuk dia tangani. Pedang muling berubah menjadi akar pohon yang membawa Mu Yu menembus tanah. Ada banyak mayat Yin yang memanjat dari waktu ke waktu, tetapi mayat Yin ini tidak tertarik pada akar pohon. Mu Yu juga senang menganggur, menyelamatkannya dari banyak masalah. Menurutmu bagaimana orang yang membuat susunan orang mati ini menggali sedalam ini? Apakah dia tidak merasa lelah? Suai kecil mengeluh. Sama sepertimu, dia tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Kata naga anggur. Omong kosong, kapan aku sudah makan cukup? Saya tidak pernah merasa kenyang. Suai kecil berkata dengan cara yang sangat sederhana. Petik 2. Petik 2. Mu Yu juga merasa bahwa orang yang membuat susunan itu menyebalkan. Biasanya terbang 500 meter hanya membutuhkan sekejap mata, tetapi 500 meter di bawah tanah adalah jarak yang tidak terjangkau. Apalagi ketika tanah semakin tebal, kecepatan akar pohon semakin sulit karena tekanan tanah. Masih banyak mayat Yin yang berjuang untuk memanjat. Dia tidak tahu di mana sarang mayat Yin ini dan mengapa mereka masih mendaki tanpa henti. Sebagian dari mayat Yin di sini telah dibunuh oleh mayat Yin selama beberapa ribu tahun terakhir, sama seperti murid gerbang bintang yang meninggal karena kekerasan beberapa hari yang lalu. Yang lain mungkin ditangkap ketika Raja Monster Elanggurun masih hidup dan secara paksa dimurnikan menjadi mayat Yin. Cepat-cepat, tinggal 53 meter lagi. Dia tidak tahu sudah berapa lama mereka turun. Jika bukan karena suai kecil mengandalkan naluri rakusnya untuk menilai jarak, Mu Yu tidak akan tahu seberapa dalam mereka berada di bawah tanah. Namun saat ini, akar pohon muling tiba-tiba menginjak udara dan mereka sampai di tempat yang gelap. Tidak ada lagi tanah yang lembab, sepertinya mereka telah sampai di sebuah terowongan. Ada suara, susu, yang menakutkan datang dari sekeliling mereka, serta langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya. Ku bilang, harus ada penerangan. Mu Yu mengeluarkan mutiara malam seukuran kepalan tangan dan membuangnya. Ada banyak mutiara malam seperti ini, di tas semesta yang diberikan ayah kayu mati kepada Mu Yu, ada lebih dari seratus. Mutiara malam ini tidak ada gunanya selain untuk penerangan. Ketika Deadwood Daddy tinggal di lubang pohon di lembah, dia menggunakan ini untuk menggantikan lilin. Ketika Mu Yu pergi ke lembah untuk pertama kalinya, dia telah dirampok. Mutiara malam akan mengeluarkan semburan cahaya ketika disuntik dengan energi spiritual. Ketika cahaya putih lembut jatuh ke tanah dan menerangi pemandangan di depan mereka, Mu Yu tiba-tiba menghirup udara dingin. Di depan mereka ada mayat yin yang padat dengan pakaian compang camping yang bergerak perlahan. Wajah mereka kusam dan ekspresi mereka mati rasa. Mereka telah tiba di sarang mayat yin. Mu Yu dengan cepat mengendalikan pedang muling untuk menempel dengan hati-hati ke dinding, tidak mengganggu mayat yin ini. Untunglah mayat yin ini tidak terlalu sensitif terhadap cahaya yang tiba-tiba, jadi mata mereka seharusnya tidak terlalu sensitif. Sebenarnya ketika mayat yin menyerang manusia, mereka mengandalkan kikehidupan dari manusia yang masih hidup. Pedang muling saat ini ditutupi oleh kikematian dari rumput dunia bawah, yang bahkan lebih murni daripada kikematian mayat yin, sehingga tidak membangkitkan kewaspadaan pihak lain. Dia melihat sekeliling, tempat ini seperti lorong yang panjang dan sempit, tingginya 2 meter dan lebarnya 3 meter. Bumi di atas lorong itu tidak runtuh, seolah ada kekuatan tak dikenal yang menopangnya. Ada banyak lubang di kedua sisi lorong yang berkedip-kedip dengan gas abu-abu. Pada saat ini, mayat yin merangkak ke dalam lubang satu per satu. Yang aneh adalah mereka sebenarnya tahu cara berbaris dan mereka bahkan tahu cara menyebar untuk mencari lubang dengan lebih sedikit orang. Mereka tertip, tidak mendorong atau meremas. Mereka tidak memiliki kekejaman dalam membunuh satu sama lain di tanah. Orang-orang ini merangkak dari sini ke permukaan. Muyu sedikit terkejut, mayat yin ini tiba-tiba menjadi begitu pendiam sehingga dia tidak terbiasa. Mungkinkah mereka hanya akan menjadi gila saat melihat orang hidup? Jangan khawatir tentang mereka, ayo terus mencari basis aray, mengisi perut kita lebih penting. Kata komandan kecil sambil ngiler. Muyu memandangi kedua ujung lorong itu, kedalamannya tak terkira, dia tidak tahu ke mana tujuannya. Dia tidak berencana untuk turun, tapi dia ingin melihat dari mana mayat yin berasal, mungkin disanalah inti susunannya berada. Lagi pula, jika dia ingin komandan kecil memakan 10 ribu basis formasi, itu bukanlah hal yang mudah. Jika dia ingin menghancurkan aray yin kors, akan lebih baik jika langsung menghancurkan inti aray. Lagi pula, niat awalnya bukanlah untuk menghancurkan aray mayat yin. Jika dia memecahkan yin kors aray, apakah itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi Stargate? Angan-angan. Selama Muyu dapat menemukan inti susunan yin kors aray dan menemukan cara untuk mengendalikannya, maka dia akan dapat mengendalikan yin kors aray dan mengendalikan semua yin kors. Memikirkannya saja sudah merupakan hal yang sangat menarik. Muyu menggunakan basis aray yang diperoleh dan dua kaki ayam untuk menyuap komandan kecil untuk sementara, tapi dia masih memutuskan untuk pergi ke lorong untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mutiara malam jatuh ke tanah, menerangi area tersebut. Benda ini tidak bisa digunakan sebagai barang sekali pakai, jadi dia harus membawanya. Dia memikirkan sebuah cara, dia mengubah pedang muling menjadi penampilan komandan kecil, lalu dia mengulurkan kedua kaki kecilnya, menginjak Mutiara malam seukuran kepalan tangan, dan dengan hati-hati berguling di sepanjang dinding menuju lorong. Menurutku ini sangat menyenangkan, kenapa aku belum pernah memainkannya sebelumnya. Komandan kecil berkata dengan takjub, dia menemukan bahwa menginjak bola kecil untuk berlarian sangatlah menarik. Saat kita kembali, aku akan membuatkanmu bola kayu besar untuk kamu mainkan. Kamu juga bisa bermain air, toh kamu tidak akan tenggelam. Muyu menjawab dengan santai, berguling-guling di sekitar kaki mayat yin, hatinya masih sangat gugup. Dia telah melihat tidak kurang dari 20 mayat yin tahap keluar tubuh berjalan melewatinya, jika dia tidak berhati-hati dan kehabisan pedang muling, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa otaknya akan dimakan oleh mayat yin di sekejap mata. Dengan bantuan cahaya mutiara malam, dia dengan hati-hati menghindari mayat yin yang menginjak mutiara malam. Dia juga menghindari membuat orang tersandung dan mengganggu ketertiban mereka, yang merupakan tindakan yang sangat tidak sopan. Setelah berjalan sekitar seperempat jam, metode menggelindingkan bola Muyu tidak lagi berfungsi karena ada tangga di ujung lorong. Ada tangga naik, tidak diketahui ke mana tujuannya. Tidak ada cahaya di atas, tapi aliran mayat yin yang tak ada habisnya dengan kaku berjalan menuruni tangga. Kali ini Muyu menyuruh pedang muling mengambil mutiara malam, lalu pedang muling dengan hati-hati menaiki tangga. Kemudian dia sampai di sebuah gua yang luas. Muyu melemparkan beberapa mutiara malam dan mereka meluncur ke kejauhan, dengan cepat menerangi seluruh gua. Gua ini tingginya sekitar 20 meter, tetapi tidak diketahui seberapa lebarnya karena garis pandangnya terhalang oleh mayat yin yang padat. Kemudian hati Muyu terkejut, dia tiba-tiba merasakan divine sense yang kuat menutupi tubuhnya. Ini adalah rasa ilahi dari pakar jiwa yang terputus. Mayat yin tidak memiliki rasa ilahi, mereka hanya memiliki naluri paling primitif. Mungkinkah mayat yin telah memperoleh kesadaran? Jie? Jie, sebenarnya ada sesuatu yang berani datang ke kota Raja Elang Pasir yang agung, menghujat martabat raja, mencari kematian. Sebuah suara tajam terdengar dari kejauhan. Suara ini sangat tidak enak didengar, seperti seseorang sedang menggaruk meja dengan kuku jarinya. Itu bergema di seluruh gua, sangat tiba-tiba. Semua mayat yin berhenti dan berbalik untuk melihat Muyu mengendalikan pedang muling. Kemudian masing-masing mayat yin mulai berbicara dengan suara rendah, seolah-olah mereka saling berbisik, itu membuat jantung Muyu berdetak kencang. Persetan, sebenarnya ada hal-hal yang bisa dibicarakan di sini. 396. Muyu menelan seteguk air liur, hatinya dipenuhi kegugupan. Ditatap oleh sekelompok besar mayat yin, tentu saja, itu adalah perasaan yang menakutkan. Yang terburuk adalah ada tiga atau empat mayat yin tahap jiwa terpisah di sekitarnya. Sebagian besar mayat yin telah kehilangan sepotong daging di sana-sini, rongga mata mereka cekum dan bola mata mereka mengerut. Selain menjijikan, mereka juga sangat kuat. Bukanlah hal yang menyenangkan bagi mereka untuk menyerang bersama. Muyu melihat ke arah sumber suara dan menemukan ada cahaya hijau tua yang berkedip samar di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mutiara malam. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Empat mayat yin tahap pemutusan roh lainnya menjaga bola cahaya. Mereka mengemeretakan gigi, mengeluarkan suara gemeretak yang tidak menyenangkan. Hancurkan benda asing ini, suara masam dan tidak menyenangkan terdengar. Setiap mayat yin menerima perintah orang ini dan mereka semua bergegas maju, menyerang pedang muling di tanah. Muyu ingin mengendalikan pedang muling untuk mengebor tanah, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tanah di sini dilindungi oleh semacam kekuatan dan kemampuan pengeborannya sama sekali tidak efektif. Aku tidak bisa bergerak ke atas, tapi aku tidak takut padamu di sini. Karena dia tidak bisa lari, maka dia akan bertarung. Pedang muling berubah menjadi cambuk pohon panjang, langsung mengayunkannya. Dengan serangkaian suara berderak, mayat yin yang melaju ke depan langsung dikirim terbang. Ketika mayat yin dikirim terbang, bekas cambuk hitam aneh tertinggal di tubuh mereka, mengeluarkan jejak gas hitam, yang kemudian memasuki tubuh mayat yin. Cambuk pohon Muyu menari-nari di udara, hantu datang untuk mencambuk hantu, mayat datang untuk mencambuk mayat, mayat yin yang ganas itu dikirim terbang setiap kali mereka bergegas maju. Muyu juga seorang kultifator tahap keluar tubuh, selama empat mayat yin tahap jiwa terputus tidak datang, dia untuk sementara bisa mengusir prajurit udang dan jenderal kepiting ini. Dengan bantuan cahaya night pearl, Muyu terkejut menemukan sebuah fenomena. Awalnya, mayat yin di tanah dapat dipasang kembali setelah dipukuli berkeping-keping oleh Tuan Lu, tetapi di sini dia dengan jelas telah memotong kepala mayat yin, tetapi tubuh pihak lain sedang berjuang dan kepalanya tidak dapat kembali. Yee, mungkinkah kemampuan regeneratif mayat yin tidak berfungsi di sini? Muyu merasa ini sedikit aneh, tapi yang terbaik adalah jika kemampuan regeneratif yin kors gagal, itu tidak seberat di tanah. Pedang muling berubah menjadi cambuk pohon dan menyerang dengan gembira. Mayat yin hanya tahu cara mengikuti perintah dan tidak memiliki pemikiran sendiri. Bahkan jika teman mereka hancur berkeping-keping, mereka tetap akan maju tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang namanya, ketakutan, sama sekali. Tapi turun seperti ini bukanlah solusi, karena ada lebih banyak mayat yin di gua ini daripada di permukaan, cepat atau lambat energi Muyu akan habis. Muyu mengendalikan pedang muling dan terus mundur. Dia ingin kembali ke terowongan, tetapi ketika dia melirik ke samping, dia menyadari bahwa terowongan itu telah menghilang. Yang paling penting adalah cambuk pohonnya tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah sedang dicengkeram rat oleh sesuatu. Muyu melihat lebih dekat, berengsek, itu sebenarnya adalah mayat yin tahap pemutusan roh. Mayat yin tahap pemutusan roh ini tidak memiliki teknik yang dimilikinya ketika masih hidup, tetapi ia memiliki kekuatan seorang penggarap tahap pemutusan roh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang kultifator tahap pemutusan roh seperti Muyu. Muyu keluar begitu saja dan mengambil pedang muling, merobek mayat yin. Namun, kekuatannya tidak layak disebutkan di depan pihak lain. Yang terburuk adalah ketika dia muncul, aura orang yang hidup membuat mayat yin semakin gila. Kemudian mayat yin yang tak terhitung jumlahnya menyerang Muyu. Pedang roh kayu digenggam erat oleh lawan, jadi Muyu tidak punya cara untuk mengambilnya kembali. Dia hanya bisa mengeluarkan pedang klon bayangannya, dan pedang ki yang tajam menyebar, langsung mengubah mayat yin di depan menjadi tumpukan tulang yang patah. Tapi ada terlalu banyak mayat yin yang menyerangnya, dia bahkan melihat mayat yin tahap pemutusan roh lainnya mengirimkan tinju ke arahnya. Berengsek! Aku akan memberimu pohon 10 ribu pohon yang mengjulang tinggi. Pohon yang rimbun dan teduh. Muyu meraung keras dan pedang muling tiba-tiba menumbuhkan cabang. Cabang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi pohon raksasa, melindungi Muyu. Cabang-cabangnya terjalin dan dedaunan lebat langsung mengusir semua mayat yin. Namun Muyu juga menemukan bahwa cabang-cabang pohon muling semuanya berwarna hitam dan hanya daunnya saja yang berwarna hijau. Ini merupakan fenomena yang sangat aneh. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena tinju yin kors tahap pemutusan roh menghantam dahan, menyebabkan seluruh hutan bergetar. Banyak cabang yang patah, tetapi cabang yang patah itu berakar dan bertunas. Dalam sekejap mata, mayat yin tahap pemutusan roh terbungkus seperti pangsit nasi. Dan kamu, apakah kamu sudah cukup meraih dengan tanganmu yang kotor dan busuk? Ujung pedang muling yang lain dicengkram oleh mayat yin tahap pemutusan roh lainnya dan Muyu masih tidak bisa mencabutnya, tapi ini tidak menghentikannya untuk mengendalikan pedang muling. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya langsung mengikat orang-orang kotor itu. Mayat yin tiba-tiba dilemparkan ke dalam kekacauan, mereka berusaha mati-matian untuk bergegas menuju Muyu, tetapi setelah bergegas untuk jarak pendek, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya menyandung mereka dan langsung menyapu mereka, menggantungnya terbalik, seperti lonceng angin, dengan rapat menutupi seluruh tubuh. Hutan kecil. Ya. Dua mayat yin tahap pemutusan roh menggunakan kekerasan untuk mematahkan cabang, tetapi mereka bukan manusia dan tidak memiliki kesadaran sendiri. Mereka tidak tahu cara menangani cabang dan hanya tahu cara menagih ke Muyu. Jadi Muyu mengikatnya lagi dan lagi, menahannya. Pedang muling sendiri sangat keras, namun begitu berubah menjadi tumbuhan, ketangguhannya akan sama dengan tumbuhan. Ini adalah satu-satunya kekurangannya. Pembudidaya zaman jindan biasa dapat dengan mudah mengocok tanaman menjadi bubuk. Untungnya, pedang muling tumbuh sangat cepat dan dapat berkecambah lagi menjadi bubuk, sehingga tidak takut akan kehancuran mayat yin tahap pemutusan roh. Hutan Muyu bisa menampung mayat yin tahap pemutusan roh. Hal yang paling penting adalah mayat yin ini tidak tahu cara menggunakan kekuatan spiritual dan hanya memiliki kekuatan kasar yang primitif. Mayat yin yang digantung oleh Muyu terus berjuang di udara, tetapi yang aneh adalah kikematian di tubuh mereka tiba-tiba menjadi semakin murni. Gerakan perjuangan mereka pun melambat, dan akhirnya mereka perlahan berhenti meronta. Bahkan kedua mayat yin tahap pemutusan roh pun sama. Yi, mengapa saya merasa bisa mengendalikan mayat yin ini? Muyu sangat penasaran saat dia datang di depan mayat yin tahap jiwa yang baru lahir. Ini adalah mayat yin manusia. Separuh giginya tanggal dan ada lima lubang jari di dahinya. Saat itu gelap gulita dan tampak sangat menakutkan. Bagaimana kalau kamu memberiku senyuman? Muyu bertanya ragu-ragu. Mayat yin berusaha membuka mulutnya dan kemudian gigi lainnya tanggal. Aiyo, sial, cepat angkat tanganmu. Muyu mengedipkan matanya. Mayat yin benar-benar mengangkat tangannya. Wah, aku mengambil harta karun. Pedang patah ini memiliki kikematian dari rumput dunia bawah. Itulah kikematian yang paling murni. Mayat yin ini telah terkontaminasi oleh kikematian dan tidak punya pilihan selain dikendalikan oleh pedang patah ini. Komandan kecil berteriak kaget. Harta karun yang luar biasa. Anda menganggap benda menjijikan ini sebagai harta karun. Bukankah cukup memiliki orang sepertimu yang pantas dikalahkan? Kata Dragonfin dengan ketidakpuasan. Ia tidak menyukai orang-orang yang membuat orang bermimpi buruk. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang akan menyukainya. Aku jauh lebih tampan dari mereka. Oke. Komandan kecil mendengus. Jangan cemas. Jangan cemas. Tunggu sampai kita mengurus orang yang mengendalikan mayat yin di sana. Muyu tahu bahwa ini hanyalah barisan depan, dan yang paling ganas masih ada di belakang mereka. Apa yang salah denganmu? Mengapa Anda tidak memesannya? Berengsek. Dari mana asal semua pohon ini? Suara masam dan tidak menyenangkan itu terdengar lagi. Kali ini suaranya tidak tenang karena mayat yin yang dikendalikannya sebenarnya telah lepas dari kendalinya setelah diikat oleh Muyu. Ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang di belakang layar sedang bermain trik. Susunan ini telah diambil alih olehku. Anda harus segera menyerah. Muyu berteriak keras. Dia saat ini mengendalikan dua mayat yin pemutus roh. Ini adalah dua mesin pembunuh besar. Dia tidak takut pada orang pemutus roh yang masih bisa berbicara. Jie, Jie, aku mengendalikan inti susunan ini. Aku belum mati, jadi bagaimana kamu bisa mengambil alih susunan ini? Lampu hijau di kejauhan tiba-tiba menyala, tetapi ternyata ada yang tidak beres. Mayat yin tidak terburu-buru ke hutan untuk mati. Jadi, kamu adalah orang yang mengendalikan inti arai. Lalu jika aku membunuhmu, aku bisa mengendalikan semua mayat yin. Muyu berjalan selangkah demi selangkah menuju lampu hijau. Pepohonan di sekitarnya terus tumbuh, mayat yin yang tidak sempat mundur langsung terbungkus oleh pepohonan. Selama beberapa ribu tahun, ras manusiamu telah mengirim total 42 penggarap pemutus roh untuk masuk tanpa izin ke kota Raja Elang Pasir. Bahkan sebelum mereka bisa memasuki kota, mereka semua diubah menjadi mayat yin milikku. Hanya ada beberapa yang benar-benar bisa memasuki kota. Saya sangat penasaran, bagaimana seorang kultifator luar tubuh seperti Anda bisa mengendalikan yin kors arai saya. Lampu hijau menjadi semakin jelas, menerangi seluruh gua. Muyu juga menemukan betapa besarnya gua ini, bisa menampung setidaknya 20 ribu mayat yin tanpa masalah. Melihat sekeliling, ada mayat yin yang menggelengkan kepala. Jika Muyu tidak memiliki pedang muling ini, dia akan tenggelam oleh mayat yin dan menjadi salah satu dari mereka. Karena kami tampan, kami tidak bisa. Si tampan kecil dengan bangga menyela. Muyu menatap bola cahaya hijau di depannya dengan heran. Bola cahaya telah menjadi sebesar manusia, dan ada bayangan buram di dalamnya yang semakin besar. Bayangan itu samar-samar tampak seperti seekor kuda, dengan kasar mengangkat kuku depannya ke dalam bola cahaya, namun kuda itu perlahan berubah menjadi sosok manusia. Kemudian sosok manusia itu keluar dari cahaya, muncul di depan Muyu seperti hantu. Ini adalah pria kuat berambut hitam, wajahnya garang, bahkan ada taring di sisi mulutnya. Otot-otot di tubuhnya sangat berlebihan, seolah-olah mengandung kekuatan 10 ribu kati, satu pukulan bisa menghancurkan gunung kecil. Tapi seluruh tubuhnya transparan, jelas bahwa ini adalah jiwa binatang iblis. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang mengendalikan arai mayat yin adalah jiwa binatang iblis. Saya yang terbaik dalam menangani binatang iblis. Muling di tangan Muyu adalah musuh binatang iblis. Meskipun Muling kekurangan sedikit kekuatan hidup dan pepohonan yang diubahnya sangat aneh, kikematian yang kuat masih bisa menekan semua jiwa. Berhadapan dengan manusia, aku juga yang terbaik dalam hal itu. Jiwa binatang iblis itu dengan dingin menatap Muyu dan kemudian melihat kepepohonan di sekitarnya, tidak menunjukkan rasa takut. Si tampan kecil tiba-tiba melompat ke atas kepala Muyu dan dengan rasa ingin tahu bertanya, saya punya pertanyaan, apakah Anda setan babi? Taringmu mirip taring landak dan hidungmu juga mirip hidung babi. Jiwa binatang iblis itu berteriak dengan marah, kurang ajar. Anda berani membandingkan saya dengan landak kelas rendah. Dengarkan aku baik-baik, saya adalah pelindung kiri Raja Iblis Elang Pasir, siang mah. Seperti kuda, tidak, tidak, kamu terlihat seperti babi. Si tampan kecil adalah anak yang sangat jujur. Muyu ingin menahan tawanya, tetapi kata-kata serius si tampan kecil membuatnya tidak bisa menahan diri, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Siang mah menjadi marah karena malu, dia menghadap ke langit dan menangis panjang. Kemudian dua mayat yin pemutus roh menyerbu ke sisinya dan dia dengan marah menyerang salah satu mayat yin. Mayat yin ini adalah manusia dan separuh wajahnya telah hilang, namun setelah siang mah memasuki tubuhnya, kulit di tubuhnya tiba-tiba tumbuh kembali, berubah menjadi seorang pria dengan tampilan yang menyeramkan. 397. Muyu mundur dua langkah. Orang ini awalnya hanyalah jiwa iblis. Siapa sangka dia benar-benar bisa menyatu dengan jiwa iblis yang dia kendalikan. Belum lagi hal-hal lain, hanya aura di tubuhnya yang sulit ditanggung oleh Muyu. Perbedaan antara tahap jiwa terputus dan tahap keluar tubuh lebih dari satu tingkat. Budidaya tahap keluar tubuhnya saat ini tidak layak disebutkan di depan seorang penggarap tahap jiwa terputus. Namun, sisi lainnya adalah kombinasi dari yin kors dan monster soul. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia harus patuh di depan muling. Pedang muling kini berwarna hitam dan putih. Dia membunuh orang tanpa berkedip. Betapa monster soul atau yin kors, dia akan membunuh mereka semua. Siang mah dengan dingin menatap Muyu. Dia memutar lehernya dan mengeluarkan suara berderit yang tidak menyenangkan. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya juga mengeluarkan suara berderak. Mendengarkan suara ini, tulangnya terasa seperti tidak digerakkan selama ribuan tahun. Sepertinya mereka berkarat. Melanggar martabatku, kamu pantas mati sepuluh ribu kali. Kapak di tangan Siang mah tiba-tiba ditebang di hutan kecil milik Muyu. Dengan jejak kekuatan yang tak tertandingi, itu sedikit menghancurkan udara. Hati Muyu sedikit terkejut. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Hutan kecil tempatnya berdiri tiba-tiba dipotong-potong oleh kapak Siang mah. Untungnya, dahan dan dedaunan yang patah tumbuh kembali, berubah menjadi hutan yang rimbun. Dia mengendalikan dahan untuk menyapu ke arah Siang mah. Selama dahan itu menyentuh tubuh Siang mah, gas hitam muling akan menyerang tubuh lawan. Dia harus bisa menaklukkannya. Tapi Muyu segera menyadari bahwa Siang mah berbeda dari mayat yin yang hanya tahu cara menyerang. Mayat yin ini tidak tahu bagaimana menghindari cabangnya, jadi dia bisa dengan mudah membiarkan muling menanganinya. Namun, Siang mah adalah mayat yin yang sadar. Dia mengerti bahwa pohon-pohon Muyu itu aneh, jadi dia tidak membiarkan cabang-cabang itu mendekatinya. Kapak penginjak langit marah. Setelah Siang mah dan yin kors bergabung, masih ada kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar. Kapaknya langsung menjadi sangat besar, dan lampu hijau menutupi seluruh kapak. Energi spiritual yang ganas mendatangkan malapetaka, dan energi spiritual di sekitarnya menjadi agak tidak stabil. Mayat yin itu juga berlari kembali dengan panik, seolah-olah mereka sangat takut dengan kapak besar ini. Kalian berdua, saudara yin kors, serang aku. Muyu melambaikan dahan untuk mengirim dua roh pemutus yin mayat pergi. Mereka telah dilucuti dari arai mayat yin dan telah menjadi boneka di tangan Muyu. Kedua mayat yin tidak ragu sama sekali saat mereka mengayunkan tinju kuat mereka ke arah Siang mah. Kamu berani menggunakan yin kors ku untuk berurusan denganku. Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Kapak raksasa di tangan Siang mah tiba-tiba ditebang, dan bayangan kapak yang tak terhitung jumlahnya keluar, menutupi langit saat mereka membombardir kedua mayat yin. Kedua mayat yin ini dengan berani menghadapi bayangan kapak tanpa rasa takut. Tubuh mereka sangat kuat, bahkan Muyu tidak bisa melukai mereka sedikitpun. Setelah diserang oleh deatki milik muling, Muyu bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekerasan tubuh mereka telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hong Tinju mayat yin bertabrakan dengan bayangan kapak yang memenuhi langit, dan dampak kuat menyebar, merobek semua mayat yin di dekatnya hingga berkeping-keping. Dua mayat yin pemutus roh yang dikendalikan oleh Muyu juga terjatuh, menghantam tanah. Tanahnya sangat keras, tapi keduanya benar-benar terkoyak. Kekuatan siangma telah melampaui imajinasi Muyu, mustahil bagi Muyu untuk mengandalkan kedua mayat yin pemutus roh ini untuk mengalahkannya. Kedua kepala spirit severing yin kors telah dipisahkan, dan mereka meluncur keluar. Namun ranting-rantingnya dengan cepat keluar dari tanah dan menyusunnya kembali. Kemudian ki hitam didahan melilit mayat yin dan memasuki tubuh mereka. K. Kedua mayat yin pemutus roh tiba-tiba membuka mulut mereka dan mengeluarkan satu suku kata. Ki kematian di sekitar mereka menjadi semakin padat, dan retakan di tubuh mereka mulai pulih. Ya, mereka sepertinya menyukai deat ki di tubuh muling. Muyu sedikit terkejut, ki kematian di tubuh muling dapat dengan cepat menyembuhkan luka di tubuh mereka dan meningkatkan ketangguhan tubuh mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Muyu ingat bahwa energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya sangat aneh. Begitu tubuhnya terluka, energi spiritual hitam akan menggerogoti jaringan yang terluka dan energi spiritual putih akan meregenerasi jaringan tersebut. Energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya juga berubah karena rumput dunia bawah, jadi dalam arti tertentu, mereka terhubung. Dua mayat yin pemutus roh di bawah kendali Muyu menyerang Siang Ma lagi. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa menang atau tidak, mereka hanya tahu bagaimana cara maju ke depan. Siang Ma kaget dan marah, dia juga menemukan ada yang tidak beres dengan kedua mayat yin. Dia melambaikan kapak raksasa di tangannya lagi, dan bayangan kapak hijau itu ditebang. Kedua mayat yin pemutus roh bertabrakan dengan bayangan kapak lagi. Benar saja, mereka tidak bisa menahan kekuatan Siang Ma dan jatuh ke tanah lagi. Tapi yang mengejutkan Siang Ma adalah kedua mayat yin pemutus roh tidak terpecah menjadi beberapa bagian seperti sebelumnya. Kedua mayat yin bangkit lagi dan terus menyerang ke depan. Muyu tidak diam saja, dia hanya bisa mengendalikan dua mayat yin untuk menghadapi Siang Ma. Pada saat yang sama, dia akan merentangkan dahan dari waktu ke waktu, menunggu kesempatan untuk menyentuh tubuh Siang Ma. Sayangnya Siang Ma sudah bersiap, energi spiritual di tubuhnya akan selalu menghancurkan cabang Muyu. Anak laki-laki, saya mengendalikan seluruh arai mayat yin, kekuatan saya tidak ada habisnya, apakah Anda ingin menyanyiakan seumur hidup bersama saya? Siang Ma tidak bisa melakukan apapun pada Muyu untuk sementara waktu, tetapi Muyu tidak bisa melakukan apapun padanya, sehingga mereka berdua menemui jalan buntu. Tunggu sebentar lagi, aku pasti bisa berurusan denganmu. Muyu tidak terlalu berpikir akan ada pemenang jika mereka terus bertarung seperti ini. Suai kecil berkata bahwa ada lebih dari 10 ribu pangkalan susunan di bawah tanah. Lebih dari 10 ribu basis arai bukanlah hal yang sederhana, arai mayat yin yang dapat bertahan selama ribuan tahun bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan dengan santai. Sebuah basis susunan tunggal dapat dengan mudah menghabiskan seluruh energi rohnya, namun ketika 10 ribu basis susunan digabungkan, jumlah energi roh yang dikonsumsi oleh susunan tersebut akan sangat berkurang. Saat menyiapkan arai berskala besar, seseorang akan mencoba memikirkan cara untuk memperpanjang umur arai sebanyak mungkin. Ini adalah bagian dari susunan tingkat tinggi. Arai mayat yin ini kemungkinan besar dapat beroperasi selama ribuan tahun tanpa masalah. Tangannya sudah memancarkan energi spiritual hitam dan putih, dengan cepat bersilangan di sudut, menggambar garis di tanah. Dia bersiap untuk menggunakan susunan Swift Swallow Returning to Ness untuk menemukan kelemahan siang ma. Tidak peduli apa budidaya siang ma, dia akan memiliki kelemahan saat menyerang. Hanya dengan menyerang titik terlemahnya dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan orang ini. Namun susunan ini memiliki terlalu banyak keterbatasan. Dia masih belum menyelesaikan masalah basis arai, jadi dia hanya bisa mengasah tombaknya pada menit terakhir. Selain itu, bahkan jika dia mengatur larik Swift Swallow Returning to Ness, basis larik bawaan hanya dapat digunakan beberapa kali. Ditambah fakta bahwa targetnya berada di tahap pemutusan roh, dia harus memastikan bahwa burung layang-layang yang dia panggil mengenai siang ma. Ini sangat sulit, tetapi jika dia bisa mengenai salah satu burung layang-layang, itu akan cukup bagi Muyu untuk menemukan titik lemah musuh. Ini juga sebuah kesempatan, kalau tidak dia akan benar-benar tamat jika dia terus bertarung. Muyu mengatur susunan Swift Swallow Returning to Ness kali ini lebih cepat. Dia telah memahami inti dari susunannya, jadi dia hanya membutuhkan seperempat jam untuk menyiapkannya. Dalam seperempat jam ini, dua mayat yin tahap pemutusan roh dan siang ma telah bertarung lebih dari seratus ronde, namun tampaknya tidak ada pihak yang kelelahan. Sembilan burung layang-layang hitam dan putih tiba-tiba keluar dari barisan di bawah kaki Muyu. Kecepatan mereka sangat cepat. Muyu telah merenung sejak lama sebelum dia secara bertahap memahami cara mengendalikan burung layang-layang ini agar terbang lebih cepat. Ranting dan dahan yang tak terhitung jumlahnya melingkari keledai itu, dan sembilan burung layang-layang bersembunyi di hutan, siap menyerang. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam satu gerakan. Muyu juga bergegas keluar dari hutan dan menyerang siang ma dengan dua mayat yin tahap pemutusan roh. Siang ma melihat Muyu bergegas mendekat dan tiba-tiba tersenyum dingin, nak, kamu akhirnya keluar untuk mati. Kapak di tangannya sudah terbelah menjadi dua. Kali ini aura yang lebih menakutkan menyelimuti Muyu. Siang ma sangat marah sekarang. Dia adalah klan iblis di tahap pemutusan roh. Meskipun dia disempurnakan menjadi mata formasi mayat yin dan bertahan dalam bentuk jiwa iblis, dia tetap bukan seseorang yang bisa diremehkan oleh pemuda di tahap keluar tubuh. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa masa muda manusia ini akan begitu sulit untuk dihadapi. Cabang-cabang hitam dan daun-daun hijau itu sangat aneh, mereka akan tumbuh kembali dalam sekejap setelah dihancurkan. Dia tidak bisa menyentuhnya, membuat tangan dan kakinya terikat. Dia juga tidak tahu di mana Muyu bersembunyi di hutan. Pada saat ini, melihat Muyu mengambil inisiatif untuk keluar untuk mati, dia tidak ragu menggunakan kapaknya untuk menyerang. Sua. Kecepatan serangan seorang kultifator tahap pemutusan roh telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tahap keluar tubuh Muyu tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi sama sekali. Dia langsung dipotong oleh kapak Siang ma. Siang ma hendak memperlihatkan senyum kemenangan ketika dia tiba-tiba membeku. Lalu wajahnya menjadi sangat jelek. Ini karena dia menemukan bahwa bulu kayu di depannya tidak terbelah menjadi dua seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu meledak dan berubah menjadi pecahan rune yang memenuhi udara. Teknik Arai Ilusi Ini adalah teknik Arai Zongtian yang sangat mendasar. Itu bisa menggunakan Arai untuk menciptakan ilusi tentang diri sendiri. Apakah ilusi itu nyata atau tidak? Apakah dapat menipu dunia atau tidak? Itu terkait dengan pemahaman Master Arai terhadap Arai. Teknik susunan Muyu sebenarnya tidak terlalu nyata. Jika berada di luar, seorang kultifator tahap keluar tubuh akan dapat melihat bahwa ilusi ini palsu. Tapi Siang ma sangat ingin membunuh Muyu. Jadi ketika ilusi Muyu muncul, dia tidak ragu untuk menyerangnya. Dengan serangan ini, sebuah celah muncul di belakangnya. Seperti babi, mati. Sosok asli Muyu muncul di belakang Siang ma. Cabang yang tak terhitung jumlahnya membawanya ke punggung Siang ma. Pada saat ini, dua mayat yin tahap pemutusan roh juga mengirimkan pukulan ke arah Siang ma. Siang ma diserang dari kedua sisi, tapi reaksinya sangat cepat. Bagaimana seseorang yang bisa menjadi pelindung raja monster elang pasir bisa menjadi orang biasa? Aku dipanggil Siang ma. Siang ma berteriak dengan marah. Penghalang energi spiritual muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba, semua cabangnya hancur, tidak memberi kesempatan pada Muyu. Kedua mayat yin juga ditendang kepalanya olehnya. Mereka langsung terbang dan menabrak tanah. Namun, sembilan burung layang-layang hitam langsung menembus penghalang energi spiritual di tubuhnya dan bergabung ke dalam tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Semuanya hanya tipuan, poin utamanya adalah membiarkan burung layang-layang kembali ke sarangnya. Apa ini? Bagaimana mereka menembus penghalang energi spiritual saya? Siang ma kaget. Dia segera memeriksa tubuhnya, tetapi dia tidak menemukan kelainan apapun. Sembilan burung layang-layang hitam putih itu seperti batu yang tenggelam ke laut setelah masuk ke dalam tubuhnya, menjadi sunyi. Formasi Swallow's Return to Nest tidak mematikan. Meski memiliki banyak kekurangan, keuntungannya adalah penghalang energi spiritual tidak efektif melawannya. Hanya beberapa serangan khusus yang dapat memblokirnya. Perhatian Siang Ma teralikan oleh Muyu, yang membuat burung layang-layang itu diam-diam memukulnya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan gerakan indahmu? Siang Ma menggerakkan otot dan tulangnya. Tulangnya sekali lagi retak. Dia memandang suara Muyu dengan jijik. 398 Meskipun sembilan telan semuanya mengenai Siang Ma, Muyu tidak memiliki ekspresi puas di wajahnya. Ini karena menggunakan arah semacam ini pada kultifator Seferet Soul Stage sangat berat. Itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan energi spiritualnya. Yang paling penting adalah bahkan jika titik lemah Siang Ma muncul, Muyu mungkin tidak bisa menerobosnya. Awalnya, Muyu tidak memiliki peluang untuk menang melawan kultifator tahap jiwa terputus. Tetapi karena dia dapat dengan bebas mengendalikan pepohonan di tempat gelap ini dan Siang Ma sangat takut dengan pedang muling, Muyu memiliki modal untuk bertarung melawan jiwa terputus. Pembudidaya panggung Namun meski begitu, kecepatan seorang kultifator tahap jiwa terputus terlalu cepat, Muyu tidak bisa mengimbanginya. Dia harus memikirkan cara lain. Kali ini, kapak Siang Ma terangkat tinggi lagi. Niat membunuh yang mengerikan sekali lagi menyebar ke segala arah, menghancurkan hutan lebat di sekitarnya. Di saat yang sama, cahaya hitam putih muncul di ujung sikunya. Inilah titik lemah Siang Ma. Arai, wallet fleksibel kembali ke sarang, diaktifkan dengan cepat. Dalam sekejap, hampir seperlima energi spiritual Muyu diambil. Terlalu berat untuk menggunakan teknik susunan ini pada kult, jadi dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Kedua mayat yin tahap jiwa terputus sekali lagi menyerang dari depan. Cabang yang tak terhitung jumlahnya melilit Siang Ma dari segala arah. Di antaranya, ada dahan kecil yang mengarah tepat ke siku Siang Ma. Namun tubuh Siang Ma tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual yang kuat. Bayangan kapak yang kuat muncul seperti badai jarum bunga pir. Bayangan kapak berubah dari kecil menjadi besar, membawa dampak yang sangat kuat, menghancurkan semua cabang yang mendekatinya. Kali ini, dia langsung melepaskan energi spiritualnya, membuat cabang-cabangnya tidak bisa mendekat. Ada celah besar di sekelilingnya, sehingga Muyu tidak punya kesempatan untuk mendekat. Nak, aku tahu kamu ingin menyentuh tubuhku. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan bermain petak umpet denganku. Siang Ma tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama, titik lemah di sikunya menghilang. Muyu mengalami dilema. Pikirannya berputar cepat, memikirkan tindakan pencegahan terbaik. Menggunakan burung walet tangkas kembali ke sarangnya pernah menghabiskan seperlima energi spiritualnya. Sepertinya dia hanya bisa menggunakannya paling banyak lima kali. Saat ini, Siang Ma sudah menyadari niatnya. Dengan kemampuan Siang Ma, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Dia pasti akan waspada terhadap Muyu setiap saat. Kecepatan Muyu masih terlalu lambat. Dia mengeluarkan pil angin kekaisaran tingkat enam dan menelannya. Pil angin kekaisaran dapat meningkatkan kecepatannya ke tahap roh terputus. Atau bahkan lebih cepat daripada seorang penggarap tahap roh terputus. Dia masih memiliki beberapa pil kaisar tulang takdir di tangannya. Pil kaisar tulang takdir dapat secara paksa melawan kultifator tahap pemutusan roh selama seperempat jam tanpa mengalami kematian. Tentu saja, hal ini bervariasi dari orang ke orang. Budidaya Siang Ma jauh lebih kuat daripada budidaya Si Deng Tian. Muyu memperkirakan dia tidak akan bisa bertahan selama seperempat jam di tangan Siang Ma. Dia hanya bisa memberikan segalanya. Muyu menghapus seluruh hutan. Pedang muling berubah menjadi tanaman merambat kecil yang melilit pakaiannya. Dia menatap Siang Ma dari jauh, tapi aura di tubuhnya menjadi agak aneh. Apa, Anda tidak akan menyembunyikannya lagi? Siang Ma mencibir. Dari awal sampai akhir, dia tidak menaruh perhatian pada Muyu. Dia hanya takut pada cabang-cabang yang mengganggu itu. Sekarang Muyu telah menyingkirkan semua cabangnya, itulah yang dia inginkan. Muyu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Pedang bayangan di tangannya telah ditebas, dan langit dipenuhi bayangan pedang yang jatuh dengan ganas ke arah Siang Ma. Bayangan pedang ini hanyalah serangan dari tahap keluar tubuh. Di mata Siang Ma, itu sangat konyol. Dia hanya mendengus, dan energi spiritual yang kuat menyebar, dan semua bayangan pedang langsung menghilang. Namun sosok Muyu juga telah menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala Siang Ma. Setelah meminum Imperial Windpill, kecepatannya di luar imajinasi Siang Ma, bahkan membuat Siang Ma sedikit terkejut. Siang Ma baru saja mengangkat kepalanya, dan banyak cabang telah menutupi dirinya. Siang Ma terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka kecepatan Muyu tiba-tiba melonjak. Untuk sesaat, dia tidak siap, dan dahan sudah menyentuh bahunya. Meskipun dia menghancurkan cabang-cabang ini sekaligus, dia masih merasakan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar telah menyelinap ke dalam tubuhnya, dan secara bertahap membiarkan dia melepaskan kendali dari mayat yin ini. Siang Ma kaget dan marah. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di kepalanya, dan bayangan transparan dengan cepat keluar dari lubang berdarah itu. Kecepatannya sangat cepat, dan dengan cepat menghindari cabang-cabang yang datang ke arahnya, dan terintegrasi ke dalam mayat yin tahap jiwa terputus tidak jauh dari sana. Pada saat ini, mayat yin telah rusak lagi, dan dikendalikan oleh Muyu. Tetapi bahkan Muyu tidak menyangka bahwa formasi sarang pengembalian burung walet yang agile akan mengikuti jiwa monster ke dalam tubuh yin kors seperti bayangan. Anak baik, aku meremehkanmu. Siang Ma menatap ketiga mayat yin tahap jiwa terputus di depannya. Ketiga mayat yin ini awalnya berada di bawah kendalinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Muyu akan mengambil kendalinya saat ini. Sosok Muyu menghilang lagi. Pil angin kekaisaran meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan dia menyerbu bersama tiga mayat yin tahap jiwa terputus lainnya. Jika dia ingin bertarung, dia harus membiarkan Siang Ma mengatur nafas. Dia memperkirakan Muyu tidak akan memiliki banyak peluang. Namun, wajah Siang Ma tiba-tiba menunjukkan seringai aneh, apa menurutmu aku hanya punya kemampuan kecil ini. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan setiap cahaya berubah menjadi sekelompok api berpendar, bergoyang di udara, tampak sangat menakutkan. Semua api berpendar langsung mengalir menuju tiga mayat yin tahap jiwa terputus. Ketiga mayat yin tidak tahu bagaimana cara menghindar sama sekali, dan tersulut oleh api berpendar hijau. Api hijau berpendar langsung membungkus mereka bertiga, mengubahnya menjadi arang dan jatuh ke tanah. Kali ini, ketiga mayat yin tidak bangkit lagi. Muyu menghindari api berpendar. Api berpendar menyapu rambutnya dan terlempar ke belakangnya. Namun, pada saat ini, tangan hantu tiba-tiba terulur dari api berpendar dan menamparkan punggung Muyu. Muyu merasakan tubuhnya bergetar hebat. Jika bukan karena pil kaisar tulang amanat surgawi yang membuat tubuhnya sekeras besi, telapak tangan ini akan membelahnya. Siang Ma mengambil kesempatan ini untuk memutar ke belakang Muyu dan menebas kepala Muyu dengan kapaknya. Muyu ditampar oleh tangan hantu itu, dan sebelum dia bisa bereaksi, kapak itu jatuh di lehernya. Harus dikatakan bahwa pil kaisar tulang amanat surgawi memang merupakan hal yang baik, jika tidak, dia akan dipenggal kali ini. Brengsek! Kecepatan yang sangat cepat. Muyu mengutuk dengan suara rendah. Dia sudah melihat dua titik lemah di tubuh Siang Ma, tapi dia tidak punya cara untuk menyerang titik lemahnya. Tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Dia takut jika dia menggunakan agiles walau return to its nest lagi, dia hanya bisa menunggu kematian. Ketika Siang Ma melihat kapaknya tidak membelah Muyu, wajahnya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Namun, aura Muyu jelas semakin melemah, yang membuatnya merasa sedikit lega. Dia mengerti bahwa Muyu pasti menggunakan metode khusus umat manusia untuk mencapai hal ini, tetapi metode ini tidak dapat bertahan selamanya. Mati, nak! Aku akan membunuhmu dan menjadikanmu anggota tentara mayat Yinku. Siang Ma tersenyum ganas, dan pada saat yang sama, kapak di tangannya menebas Muyu tanpa ragu-ragu. Kaki Muyu bergerak seperti angin, dan langkah debu jatuh sudah digunakan. Dikombinasikan dengan kecepatan imperial windpill, dia menghindari kapak tersebut. Namun, kekuatan spiritual di tubuhnya sudah habis. Dia meminum pil pemulihan roh untuk memulihkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Namun, kemalangan tidak pernah datang sendiri, karena dia menemukan bahwa susunan bawaan yang mempertahankan burung walet agile kembali ke sarangnya berkedip dua kali, lalu retak, dan seluruh susunan berhenti bekerja. Burung walet tangkas kembali ke sarangnya gagal. Saat hujan, hujan turun. Apakah bisa lebih buruk lagi? Ini adalah pertama kalinya Muyu bertarung dengan seorang kultifator tahap jiwa terputus, dan pertempuran ini tidak seperti terakhir kali dia bertarung dengan si Dengtian. Si Dengtian adalah seorang alkemis, dan kekuatan bertarungnya rendah. Selain itu, Muyu mengandalkan niat pedang yang ditinggalkan oleh pendekar pedang tanpa nama untuk melawan si Dengtian, tetapi pada saat ini, niat pedang telah menghilang. Di bawah tanah yang gelap ini, dia terisolasi dan tidak berdaya, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Efek dari pil kaisar tulang akan mencapai akhir. Jika dia tidak bisa mengalahkan si Yang Ma sebelum pil kaisar tulang kehilangan efeknya, maka dia akan benar-benar jatuh hari ini. Kapak kuat si Yang Ma ditebang, dan kekuatan spiritual Muyu hampir habis. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Si Yang Ma hanyalah jiwa monster yang mengendalikan inti susunan, dan bukan inti susunan. Pada saat ini, dia kehabisan inti aray, bukankah itu berarti tidak ada yang menjaga inti aray? Komandan kecil, inti susunannya ada di dekat sini. Saya akan menggunakan teknik mengintip aray untuk menemukan inti susunan itu lagi. Bantu saya mengendalikannya. Rune aray melonjak di tangan Muyu, dan teknik mengintip aray meletus. Rune susunan padat menyebar dari kakinya dan menyebar ke segala arah. Kali ini, teknik mengintip aray miliknya berhasil, karena tanah di sekitarnya ditutupi dengan aray Rune dari Yin Kors Aray. Teknik formasi mengintipnya mengikuti pola formasi mayat Yin dan menemukan kristal hijau pucat seukuran batu bata yang perlahan berputar di atas platform. Ini dia. Aku akan menundanya. Kamu segera menemukan cara untuk mengendalikan kristal itu. Itu adalah tuan rumah dari Chiwa Monster. Muyu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Dia tidak lagi mengelak, tapi menghadapi kapak itu secara langsung. Pada saat ini, komandan kecil langsung melompat keluar, dan sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kegelapan. Muyu meraih kapak siang ma dengan kedua tangannya. Efek pil kaisar tulang di tubuhnya perlahan memudar. Tekanan di tangannya semakin kuat. Kekuatan spiritual yang kuat dan sombong bekerja pada lengannya, menyebabkan lengannya retak. Untungnya, kekuatan spiritual hitam dan putih di tubuhnya mulai melahap dan memperbaikinya dengan cepat, sehingga dia hampir tidak bisa menahannya. Pada saat yang sama, tanaman merambat di tubuhnya telah berguling di sepanjang kapak hingga ke tangan siang ma. Siang ma segera mengambil keputusan dan langsung melepaskan kapaknya. Seluruh tubuhnya mundur, menghindari tanaman merambat. Kekuatan Muyu akhirnya habis, dan dia terjatuh ke tanah, terengah-engah. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu menolaku. Siang ma tertawa terbahak-bahak, dan pendar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Tiba-tiba, pendar menyebar ke arah Muyu. Seperti babi, untuk apa kamu begitu sombong? Suara komandan kecil tiba-tiba terdengar dari kegelapan. Siang ma dengan marah menoleh dan berteriak, itu siang ma. Saat dia melihat kristal di tangan siau suai, ekspresinya berubah drastis. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti kuda. Kamu terlihat seperti babi. Komandan kecil tertawa dan menggigit kristal itu. Tidak, siang ma berteriak ngeri dan buru-buru bergegas menuju batu kristal itu. Muyu memanfaatkan kesempatan ini dan menghindari pendar. Langit yang dipenuhi dahan tiba-tiba muncul dari punggung siang ma dan mengikatnya erat-erat. Pure Deatki langsung menyerang tubuh siang ma. Jiwa iblisnya tidak dapat melarikan diri kali ini dan sepenuhnya dilahap oleh muling. Muyu menghela nafas panjang. Melihat komandan kecil hendak mengambil gigitan kedua, dia buru-buru berkata, Komandan kecil, kamu tidak boleh makan ini nanti. Kita masih perlu menggunakan ini untuk mengendalikan formasi mayat yin untuk menghadapi orang-orang dari gerbang bintang. Setelah berurusan dengan orang-orang dari gerbang bintang, aku akan membiarkanmu memakan semua dasar formasi mayat yin. 399 Kristal ini adalah mata dari arai mayat yin, semua mayat yin akan mendengarkan kendali kristal ini. Siang ma telah dikorbankan untuk menjadi mata arai mayat yin ribuan tahun yang lalu, dia mengandalkan kristal ini untuk bertahan hidup, jadi setiap kali seseorang menyerbu ke sini, dia secara pribadi akan mengendalikan mayat yin untuk membunuh. Sayangnya, hidupnya masih diakhiri oleh pedang muling. Muyu memegang kristal ini, seluruh pola yin kors arai sudah jelas muncul di benaknya. Arai mayat yin ini sangat rumit, ras iblis yang dapat mengatur susunan ini jelas tidak sederhana, setidaknya pencapaian mereka dalam teknik susunan lebih tinggi daripada Master Lu dan Zhou Jinglin. Entah itu ras manusia, yumon, atau ras iblis, mereka semua mempunyai caranya masing-masing dalam mengatur susunannya. Sebagai perbandingan, teknik susunan ras manusia lebih baik. Ini juga merupakan alasan mengapa ras manusia lebih kuat dari yang lain. Dua balapan. Terakhir kali Muyu berada di kota Mistbriat, dia melihat bagaimana para kultifator yang dipimpin oleh Master Kedokteran mengandalkan teknik susunan mereka yang kuat untuk menghancurkan yumon. Namun pada akhirnya, ras iblis dan teknik susunan yumon sebenarnya tidak terlalu buruk. Seluruh arai mayat yin didirikan di bawah seluruh kota Raja Elang Pasir, inti dari arai tersebut berada jauh di bawah tanah, tidak tersembunyi sama sekali. Rune di tanah terutama digunakan untuk mempertahankan aura kematian mayat yin, tetapi tidak diketahui siapa yang mengubah Rune di tanah, menyebabkan mayat yin menjadi lebih manik dan saling melahap. Sejak zaman kuno, umat manusia memiliki banyak orang aneh, mungkin saja seseorang yang ahli dalam teknik susunan datang ke sini dan melakukan sesuatu. Muyu tidak bisa mengandalkan kristal ini sendirian untuk memperbaiki pola susunan yang telah diubah. Mungkin bagi Siang Ma, perubahan kecil semacam ini akan lebih bermanfaat untuk melawan penjajah, jadi dia tidak peduli dengan pola susunan yang bermasalah. Mengandalkan kristal ini, Muyu akhirnya mampu membuat mayat yin patuh mendengarkannya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan yin kors arai, dia masih sedikit asing, dia tidak bisa mengendalikan semua yin kors sekaligus, dia harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan cara kerja yin kors arai. Untungnya, ketika semua mayat yin bergerak, Muyu bisa melihat apa yang mereka lihat. Muyu dengan cepat mencari mayat yin di tanah, dia ingin melihat situasi Tuan Lu saat ini dari mata mereka. Saat ini, situasi di lapangan sangat tragis. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah Tuan Lu sangat pucat, dahinya berkeringat, dan matanya berkilat putus asa. Keanehan yin kors di sini berada di luar imajinasinya. Meskipun dia adalah master arai siantian, dia tidak dapat menemukan mata arai dan basis arai karena pola arai disembunyikan terlalu cerdik, dan intinya berada jauh di bawah tanah, jadi dia tidak dapat menemukan mata arai dan basis arai, biarkan sendirian menghancurkan arai. Pada saat ini hati guru Lu dipenuhi dengan kecemasan, dia telah menggunakan teknik susunannya yang kuat untuk membunuh sejumlah besar mayat yin, tetapi mayat yin yang terbunuh akan meledak dan ditelan oleh rekan mereka, membuat mereka kebal terhadap teknik susunannya. Teknik susunan yang sama tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya, dan Tuan Lu tidak memiliki muling-milik muyu yang dapat menahan mayat yin, jadi dia sudah kehabisan akal. Situasi Zhou Jinglin bahkan lebih buruk daripada Tuan Lu, tubuhnya dipenuhi luka, dan lengan anak penjaga Husi telah digigit oleh mayat yin, lukanya masih berlumuran darah. Seluruh tubuh Husi berada di ambang kehancuran, matanya setengah terbuka, dia bisa dicabik-cabik oleh mayat yin kapan saja. Zhou Jinglin memandang anak penjaganya, matanya bersinar dengan jejak kekejaman, Tuan, kertas jimat merah tiba-tiba muncul di tangannya, tanda aneh menutupinya, dia tidak ragu-ragu untuk meletakkan kertas jimat itu di tubuh anak penjaganya. Tuan, kamu, Husi melihat kertas jimat merah, wajahnya tiba-tiba berubah. Zhou Jinglin mendengus, Husi, saat aku menerimamu sebagai penjaga formasi, hidupmu sudah menjadi milikku. Saat ini, kita semua dalam bahaya, saya hanya bisa mengandalkan Anda untuk melarikan diri, jika tidak kita semua akan mati di sini, jangan salahkan saya karena kejam. Tuan Zhou, saya selalu setia kepada Anda, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Murid Husi menyusut, sebagai anak penjaga Tuan Zhou, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa itu kertas jimat merah, itu adalah semacam jimat ledakan diri, selama ditempatkan di tubuh seseorang, itu akan memicu ledakan diri. Jimat? Jimat ledakan diri akan langsung meledakkan kekuatan spiritual di tubuh orang tersebut, menciptakan kematian yang sangat besar. Budidaya Husi berada pada tahap jiwa baru lahir, jika ia menjadi target jimat ledakan diri, kekuatan yang dihasilkan setara dengan serangan kekuatan penuh tahap luar tubuh, cukup untuk membunuh sejumlah besar mayat yin. Keinginan untuk bertahan hidup membuatnya ingin membebaskan diri, tetapi lengannya telah patah, dan Zhou Jinglin adalah master jimat pemutus roh, bagaimana mungkin Husi memiliki kemampuan untuk melawan. Seluruh tubuhnya dipenjara oleh Zhou Jinglin, dia tidak bisa bergerak. Aku tahu kamu selalu setia padaku, aku akan selalu mengingatmu. Zhou Jinglin mengeluarkan kertas jimat hijau dan menamparnya di dada Husi, tanda di tangannya melonjak dan dituangkan ke dalam jimat ledakan diri. Mata Husi membelalak ngeri, dia meraung keras, tapi seluruh tubuhnya tanpa sadar terbang menuju Tuan Lu. Zhou Jinglin, apa yang kamu lakukan? Tuan Lu sangat marah, Zhou Jinglin ini tidak hanya ingin mengorbankan anak penjaganya untuk memberinya kesempatan melarikan diri, dia bahkan ingin menyeret Tuan Lu turun bersamanya. Tuan Lu ingin mundur, tetapi sudah terlambat, tubuh Husi tiba-tiba meledak, memenuhi langit dengan kabut darah. Tidak diketahui apa yang telah dilakukan Zhou Jinglin terhadap kabut darah ini, tetapi kabut itu benar-benar meledak dengan vitalitas, sepertinya sekelompok besar orang yang hidup tiba-tiba muncul, menarik perhatian semua mayat yin. Begitu orang yang hidup dibunuh oleh mayat yin, vitalitas mereka akan tersebar dan mayat yin tidak lagi menyerang. Namun, Zhou Jinglin mampu membuat tubuh Husi meledak dengan vitalitas yang kuat. Dalam sekejap, semua mayat yin bergegas menuju kabut darah gelombang demi gelombang. Hal yang paling mengerikan adalah Tuan Lu saat ini berada di tengah kabut darah. Zhou Jinglin, kamu sangat kejam. Kamu bahkan membunuh bangsamu sendiri. Tuan Lu dengan marah bertarung melawan mayat yin, ledakan Husi hanya pada tingkat kultifator di luar tubuh, jadi tentu saja itu tidak akan melukainya, tetapi tubuhnya juga ditutupi kabut darah. Semua mayat yin menjadi gila ketika mereka melihat kabut darah, mereka dengan ceroboh menuduhnya, tidak satu pun dari mereka yang peduli pada Zhou Jinglin. Zhou Jinglin tersenyum kejam, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang penghalang. Pada saat ini, Tuan Lu sudah kelelahan karena dikelilingi oleh mayat yin, dia tidak memperhatikan dan dijatuhkan ke tanah oleh dua mayat yin pemutus roh. Tangan layu yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram tubuhnya, ingin merobek dagingnya, salah satu kuku mayat yin telah menembus dadanya, ingin menggali jantungnya, bahkan ada tangan layu lainnya yang kuku jarinya hanya berjarak satu inci dari guru. Mata Lu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi anggota kelompokmu. Tuan Lu dengan marah meraung, tanda di tubuhnya dengan cepat berkedip, dia sebenarnya ingin menggunakan susunan itu untuk meledak. Jangan, jangan, jangan. Itu adalah Tuan Lu kami yang jujur, kalian semua berhenti untuk saya. Muyu baru saja melihat adegan Hu Xi dipaksa meledak oleh Zhou Jinglin, dia masih terkejut. Melihat Tuan Lu akan meledak, dia tiba-tiba berteriak keras, membuat semua mayat yin menghentikan gerakan mereka. Meskipun ada masalah dengan rune di tanah yang membuat mayat yin menjadi sangat liar, mereka masih mendengarkan perintah dari inti arai. Semua mayat yin berhenti bergerak, dan tangan layu yang menggenggam Lusian Xi tiba-tiba berhenti di udara. Beberapa mayat yin awalnya bergegas maju, tetapi ketika mereka menerima perintah Muyu untuk berhenti, mereka berhenti. Akibatnya pusat gravitasi mereka tidak stabil, mereka langsung jatuh ke tanah, dan beberapa giginya tanggal. Tuan Lu terengah-engah, dia memandangi mayat yin yang mengelilinginya dengan kaget, dia tidak mengerti mengapa mayat yin ini tiba-tiba berhenti. Dia berpikir bahwa dia sudah selesai, dia ingin meledak dan menyeret mereka ke bawah bersamanya, tetapi perkembangan masalah ini di luar dugaannya. Kemudian Rune di tubuhnya juga perlahan menjadi tenang, mungkin masih ada peluang untuk berbalik. Muyu, aku punya ide yang berani. Suai kecil tiba-tiba berkata dengan penuh minat. Saya juga punya ide. Muyu memutar matanya. Apa yang ingin kalian berdua lakukan? Longteng bertanya dengan suara tertekan. Aku ingin mayat yin melakukan tarian zombie. Kata Suai kecil. Saya ingin mayat yin melakukan senam pagi. Kata Muyu. Apa itu tarian zombie? Apa itu senam pagi? Muyu menyeringai. Ketika dia berada di desa air mengalir, kakek kepala desa suka mengajak sekelompok bocah nakal untuk melakukan senam pagi, berjabat tangan dan menggoyangkan pantat, mengatakan itu untuk melatih tubuh mereka. Zombie dance, akan kutunjukkan padamu. Suai kecil melompat ke atas kristal lalu berdiri, kedua cakar kecilnya terangkat di depan dadanya, lalu dia menjulurkan lidahnya, memiringkan kepalanya, lalu melompat, seluruh tubuhnya seperti sedang mengalami serangan epilepsi. Sial, dari mana kamu belajar tarian berantakan ini? Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia bertanya. Apakah kamu tidak mengajariku? Suai kecil berkata dengan suara yang aneh. Kapan aku mengajarimu tarian aneh seperti ini? Mata Muyu terbuka lebar, dia pasti tidak akan menjulurkan lidah dan memiringkan kepalanya. Anda lupa, pertama kali kami pergi ke lembah pohon layu, ketika kami bertemu dengan pohon monster surgawi, untuk mendekati pohon monster surgawi, Anda menarik seperti ini. Saat itu saya dimakan oleh buah monster surgawi dan hampir tercerna. Suai kecil berkata dengan suara serius. Kamu dicerna, apakah kamu bercanda? Kulitmu tebal sekali, adakah yang bisa mencernamu? Juga, kamu dimakan oleh buah monster surgawi, bagaimana kamu bisa melihat tarian Muyu? Longteng mendengus. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa melihat situasi di luar setelah dimakan? Suai kecil sangat bangga, saat itu dia berada di dalam buah monster surgawi palsu, dia bisa melihat melalui celah di antara gigi buah monster surgawi. Muyu teringat, saat itu untuk bisa mendekati pohon monster surgawi, dia telah menampilkan semua bakatnya, termasuk tarian yang tidak memiliki keindahan apapun. Memikirkan Deadwood Daddy, hatinya dipenuhi rasa bersalah, tetapi dia tiba-tiba teringat pada Stargate dan mendapat ide. Sepertinya aku harus memberi pelajaran pada para bajingan gerbang bintang itu. Anda ingin memasuki kota Raja Lang Pasir, bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Suai kecil, kamu yang memimpin tariannya. Anda dapat bermain dengan mayat yin ini sesuka Anda, tetapi Anda harus membuat Tuan Lu merasa bahwa bahaya dari arai mayat yin telah dihilangkan. Muyu mengepalkan tangannya. Suai kecil dengan senang hati menginjak kristal itu dan semua mayat yin berada di bawah kendalinya. Kemudian Suai kecil dengan senang hati memimpin semua mayat yin dalam tarian zombie. Tuan Lu, kamu harus segera keluar. Beritahu orang-orang dari gerbang bintang bahwa arai mayat yin telah rusak dan mereka bisa masuk. Saya ingin meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang dari Stargate. Muyu berharap dia bisa langsung menyampaikan kata-kata ini kepada Tuan Lu, membiarkannya segera keluar dan menipu orang-orang dari gerbang bintang agar masuk. Selama mayat yin tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, begitu Tuan Lu melarikan diri dan menjelaskan situasinya kepada orang-orang dari gerbang bintang, orang-orang dari gerbang bintang pasti akan menyerbu masuk. Jika saatnya tiba, aku akan memberimu pelajaran. Tuan Lu terkejut ketika dia melihat situasi di depannya. Yin Kors yang agresif tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan melompat-lompat, bahkan menjulurkan lidah. Bahkan ada beberapa mayat yin yang menjulurkan lidahnya hingga menyebabkan beberapa giginya tanggal. Tapi gigi yang tanggal dari mayat yin akan melompat kembali dengan sendirinya. Mereka akan tetap sama seperti sebelum mereka mati, bahkan jika mereka kehilangan akal, mereka masih bisa memakainya kembali. Tuan Lu menarik janggutnya, dia sedikit terkejut. Apakah ada masalah dengan susunan kacau ini? Tuan Lu menelan seteguk air liur, ini adalah hal pertama yang terlintas dalam pikirannya. Terkadang susunan yang kacau dapat membuat susunan menjadi sangat buruk, terkadang juga dapat membuat susunan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Mungkin yin Kors yang menarik saat ini adalah kemungkinan terakhir. Tuan Lu dengan hati-hati memanjat dan dengan cepat berlari menuju lubang tempat Mu Yu menghilang. Sayangnya, Mu Yu tidak lagi berada di dalam lubang. Dia dengan menyesal menggelengkan kepalanya dan menghela nafas berat, Feng Mu, ini semua salahku, aku seharusnya tidak membiarkanmu masuk. Guru Lu tidak seperti Zhou Jinglin yang kejam dan tanpa ampun terhadap murid-muridnya. Sebaliknya, dia merawat murid-murid Zhong Tian. Perkembangan fraksi arai bergantung pada murid-murid Zhong Tian ini, dia berharap beberapa dari mereka bisa menjadi murid Xiantian. Meskipun di matanya Feng Mu yang berkultifasi tua dan rendah, ini tidak mungkin jenius seperti itu, kematian seorang murid masih membuatnya merasa sedih. Tuan Lu tidak akan pernah mengira bahwa arai mayat yin di depannya diselesaikan oleh Feng Mu yang kultifasi lama dan rendah. Belum lagi jenius misterius yang telah memecahkan tablet arai di dalam hatinya adalah orang yang baru saja melompat ke dalam lubang yang telah digalinya. Tuan Lu menggelengkan kepalanya tanpa daya, memandangi kota Raja Elang Pasir di kejauhan, dia sedang tidak berminat untuk mendekati kota ini. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia dengan hati-hati menghindari yin kors yang menari, memastikan bahwa mereka tidak akan menyerang lagi, dan kemudian meninggalkan yin kors arai tanpa menoleh ke belakang. Muyu tahu bahwa gerbang bintang tidak akan menyerah, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu kelinci datang, dan membiarkan mayat yin ini menari untuk menyambut orang-orang dari gerbang bintang. Namun yang terpenting saat ini adalah segera menyesuaikan tubuhnya. Tahap pemutusan Roshiang mah hampir membunuhnya, dan luka-lukanya belum sembuh total. Tuan Lu tidak berjalan jauh ketika dia bertemu dengan Tian Buwai dan yang lainnya. Ketika dia melihat orang-orang dari Stargate, wajahnya dipenuhi amarah. Jika bukan karena orang-orang dari gerbang bintang yang tidak memikirkan semuanya sebelumnya, Feng Mu tidak akan mati, dan bahkan dia hampir kehilangan nyawanya. Tuan Lu, bagaimana situasi di dalam? Tian Buwai bertanya dengan lembut. Meskipun mata Tuan Lu dipenuhi amarah, dia tidak takut sama sekali. Pada saat ini, aura guru Lu sangat rendah. Jika dia ingin marah, dia perlu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tuan Lu menahan amarahnya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa menderita dalam diam. Belum lagi gerbang bintang adalah monster yang sangat besar bagi fraksi aray mereka, bahkan jika dia ingin meminta penjelasan dari gerbang bintang, dengan cara kejam gerbang bintang, mereka dapat memilih untuk mengabaikannya dan bahkan membunuhnya untuk membungkamnya. Dia dengan marah menatap Tian Buwai dan kemudian matanya tertuju pada Zhou Jinglin di tengah kerumunan. Pada saat ini, wajah Zhou Jinglin masih menyukai Tian Buwai dan yang lainnya. Dia tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun karena dia hampir kehilangan nyawanya sekarang. Orang ini tidak hanya kejam dan tanpa ampun, tapi juga tidak punya tulang punggung. Bahkan jika dia dihianati, dia tetap memiliki penampilan yang rendah hati. Sungguh memalukan. Zhou Jinglin, kamu berlari sangat cepat. Tuan Lu memandang Zhou Jinglin dengan jijik. Baru saja, Zhou Jinglin menendang anak penjaganya ke samping untuk meledakkannya. Jelas bahwa dia ingin menarik perhatian semua mayat Yin kepada Tuan Lu sehingga dia bisa melarikan diri. Tujuan Zhou Jinglin memang tercapai. Semua mayat Yin bergegas menuju Tuan Lu. Dia menemukan celah untuk melarikan diri dari Yin Kors Arai. Namun, ketika dia melihat Tuan Lu masih hidup, dia sangat terkejut. Karena jika itu orang lain, mustahil untuk melarikan diri dalam situasi itu. Tuan Lu, kamu benar-benar beruntung. Zhou Jinglin berkata dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Faktanya, dia juga membenci Tian Bu di dalam hatinya. Dia hampir kehilangan nyawanya di sana, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia berhasil merebut bisnis susunan dari tangan Tuan Lu dengan susah payah, tidak peduli seberapa besar kebencian yang dia miliki, dia hanya bisa menelannya ke dalam perutnya. Gerbang bintang, dia, Sekte Jimat, tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Zhou Jinglin, masalah kamu menjebakku di arai mayat Yin, aku pasti akan membuatmu membayarnya di masa depan. Juga, surga tidak menunggu Tuan Muda. Kedepannya, jika ingin orang lain mendobrak formasi, mohon jelaskan semuanya dengan jelas. Karena penyembunyianmu, aku kehilangan seorang anak formasi penjaga. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Tuan Lu berkata dengan dingin. Itu hanya seorang wali. Saya ingat bahwa wali guru Lu hanyalah seorang murid yayasan pendirian. Kerugiannya tidak besar. Guru Zhou kehilangan wali tahap jiwa yang baru lahir. Tian Buwai berkata sambil tersenyum. Wajah Zhou Jinglin menjadi putih dan merah. Anak penjaganya dibunuh olehnya dan bukan oleh tangan mayat Yin. Tuan Lu sangat marah. Langit tidak menunggu Tuan Muda. Fraksi araiku tidak sebesar gerbang bintangmu. Setiap murid kami diasuh dengan susah payah. Kehilangan satupun dari mereka sangatlah menyakitkan bagi kami. Sekarang formasinya telah saya hancurkan sendiri. Saya pikir sudah waktunya Stargate memenuhi janjinya, bukan? Formasinya telah rusak. Mata Tian Buwai menunjukkan sedikit keterkejutan. Dari mulut Tian Jian Cheng, dia sudah mengetahui kengerian arai mayat Yin. Ketika Zhou Jinglin keluar, dia juga bertanya lagi pada Zhou Jinglin. Zhou Jinglin berkata bahwa arai mayat Yin terlalu aneh. Bahkan Tuan Lu mati di tangan mayat Yin. Tetapi pada saat ini, Tuan Lu tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi juga mengatakan bahwa arai mayat Yin telah rusak. Tian Buwai menoleh untuk melihat Zhou Jinglin. Zhou Jinglin juga memasang wajah ragu. Dia menegur Tuan Lu. Tuan Lu, arai mayat Yin adalah formasi yang aneh. Bagaimana Anda bisa memecahkannya sendiri? Saya pikir Anda memiliki motif tersembunyi dan ingin memikat orang-orang di Stargate untuk mati, sehingga Anda dapat melampiaskan amarah Anda, bukan? Tuan Lu mencibir, apakah menurutmu pikiran semua orang sama jahatnya dengan pikiranmu? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat membiarkan seseorang memasuki formasi dan memeriksanya di tepian. Jika ada masalah, Anda bisa menarik diri tepat waktu. Jika saatnya tiba, Anda akan tahu apakah formasinya sudah rusak atau belum. Apakah Anda masih perlu meragukan saya di sini? Tian Buwai merenung dalam waktu yang lama, lalu menoleh ke Tian Jian Cheng, yang berada di tahap kombinasi, dan berkata, Paman Cheng, kultifasimu adalah yang tertinggi di sini. Bagaimana kalau kamu masuk dan memeriksanya? Tian Jian Cheng memandang guru Lu dengan curiga, lalu menganggup dan berkata, Tuan Lu, mohon tunggu di sini sebentar. Jika arai mayat Yin telah rusak, maka Anda secara alami akan diberi hadiah. Tian Jian Cheng pergi ke arai mayat Yin, dan Tuan Lu duduk bersila dan mulai mengatur pernafasannya. Pertempuran dengan tentara mayat Yin barusan telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual di tubuhnya, dan bahkan banyak dari spirit ki yayasan bawaan yang berharga telah habis. Dia harus kembali dan menggambar susunannya lagi. Zhou Jinglin sangat cemas di dalam hatinya, karena jika apa yang dikatakan guru Lu itu benar, maka penghargaan kali ini adalah milik guru Lu, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Gerbang bintang adalah objek yang selalu ingin dia jilat, jadi di depan Tian Buwai, dia akan menelan amarahnya, tetapi jika pusat perhatian ini dicuri oleh Tuan Lu, maka dia akan benar-benar mengeluh secara diam-diam. Setelah sekitar setengah jam, Tian Jian Cheng akhirnya kembali, dan ada sedikit rasa tidak percaya di wajahnya. Bagaimana situasinya? Tian Buwai bertanya. Tian Jian Cheng mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi aneh, arai mayat Yin masih ada, tetapi semua mayat Yin tampaknya memiliki masalah. Mereka benar-benar menari. Mayat Yin sedang menari. Semua orang saling memandang dan memandang Tian Jian Cheng dengan aneh. Bagaimana mayat Yin, yang membunuh tanpa berkedip, bisa menari? Jika Tian Jian Cheng bukan orang dengan kultivasi tertinggi di sini, mungkin tidak ada yang akan percaya dengan apa yang dia katakan. Tapi ini masih merupakan hal yang sangat lucu, bisakah mayat Yin benar-benar menari? Apa situasi spesifiknya? Tian Buwai bertanya. Aku sudah memastikannya, ketika aku masuk ke dalam arai mayat Yin, semua mayat Yin tidak menyerangku, melainkan mereka menari dengan cara yang sangat aneh. Aku dengan hati-hati berjalan mengitari mereka dan berjalan menuju gerbang kota-kota Raja Elang Pasir. Ketika saya sampai di gerbang kota, mayat Yin masih menari, jadi saya berjalan kembali. Ketika Tian Jian Cheng mengatakan ini, bahkan dia tidak berani mempercayainya. Setelah hidup begitu lama, dia belum pernah melihat hal aneh seperti tarian mayat Yin. Itu karena aku baru saja mengubah pola arai mayat Yin, menyebabkan arai mayat Yin berubah lagi, membuat semua mayat Yin kehilangan kekuatan serangannya. Tuan Lu mengarang cerita, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan situasi di dalam, jadi untuk meyakinkan orang-orang di Stargate, dia mengambil hadiahnya dan pergi, jadi dia berusaha sekuat tenaga. Bagaimana ini mungkin? Rune Formasi Yin Kors tersembunyi, bagaimana mungkin Anda bisa menemukannya? Zhou Jinglin adalah master jimat bawaan yang berpengalaman, dan teknik susunannya hampir sama dengan master Lu, tetapi dia juga tidak dapat menemukan pola arai mayat Yin. Teknik susunan kami secara alami lebih kuat daripada teknik jimatmu. Kamu tidak dapat menemukannya, tapi bukan berarti aku tidak dapat menemukannya. Tuan Lu akhirnya menemukan kesempatan bagus untuk mengejek Zhou Jinglin dengan kejam, dan wajahnya sedikit bangga. Meskipun tarian mayat Yin tidak ada hubungannya dengan dia, tidak ada gunanya bagi Zhou Jinglin untuk tidak mempercayainya, karena orang-orang di Gerbang Bintang telah mengkonfirmasi fakta bahwa arai mayat Yin tidak akan lagi menyerang orang. Tian Buwai merenung sejenak, dan berkata, Tuan Lu, kali ini arai mayat Yin rusak karena kontribusi Anda, saya akan memberi Anda 4 juta batu roh yang asli. Tapi saya punya permintaan, karena apakah Yin Kors Arai akan mengalami masalah, tidak ada yang bisa memastikannya. Jadi saya ingin Anda bergabung dengan kami lagi, dan jika terjadi sesuatu, Anda dapat menyelesaikannya tepat waktu. Setelah selesai saya kasih 1 juta lagi, bagaimana menurut Anda? Pria yang sangat cerdik ini sebenarnya sangat licik. Meskipun Tian Jian Cheng memang baik-baik saja, tetapi melihat penampilan Tian Buwai, dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan guru Lu. Tian Buwai juga curiga bahwa Tuan Lu mungkin telah melakukan sesuatu pada barisan itu, lagi pula, mereka baru saja menipu Tuan Lu sekali, dan tentu saja, hati Tuan Lu penuh dengan kebencian. Ketika orang-orang di gerbang bintang masuk, Tuan Lu akan mengaktifkan susunannya, menyebabkan semua mayat Yin melakukan kerusuhan lagi, dan itu akan berakibat buruk. Mayat Yin dalam arai mayat Yin tidak dapat dibunuh sama sekali, bahkan jika seorang kultifator pada tahap integrasi tubuh masuk, tidak ada cara untuk menangani mayat Yin ini. Dan jika mayat Yin ini tidak ditangani, akan sangat sulit bagi mereka untuk memasuki kota kekaisaran Pasir Lang. Tuan Lu hampir meledak amarahnya, dan dia benar-benar tidak ingin pergi ke tempat seperti itu lagi. Tetapi pada saat ini, orang-orang di gerbang bintang sedang mengamatinya dengan iri, terutama Tian Jian Cheng, yang berada pada tahap integrasi tubuh, dengan sedikit ancaman di matanya. Meskipun kata-kata mereka berdiskusi dengan guru Lu, kenyataannya, mereka memaksanya. Oke, tapi aku ingin kamu membayar 4 jutanya dulu. Tuan Lu mendengus, dia tidak bisa menolak, dan melihat ekspresi Tian Jian Cheng, sepertinya jika Tuan Lu berani mengatakan, tidak, dia akan segera berubah menjadi bermusuk. Oke, Tian Buwai membalik tangannya, dan sepotong batu giyok hitam muncul, dan dia menyerahkannya kepada guru Lu, ini adalah liontin giyok batu roh perusahaan perdagangan sejuta dolar, selama Anda menemukan perusahaan perdagangan sejuta dolar, Anda dapat menukarnya dengan bank manapun di tiga benua, saya kira Tuan Lu sudah familiar dengan hal itu. Tentu saja, Tuan Lu pasti sudah tidak asing lagi dengan benda itu, karena susunan pada batu giyok hitam itu diukir oleh orang-orang dari fraksi susunan mereka, dan susunan itu mencatat jumlah serta asal batu roh, sehingga tidak bisa dipalsukan. Namun sekarang, sebagian besar bisnis perusahaan perdagangan sejuta dolar telah direnggut oleh Grandmaster Jimat, yang membuat Tuan Lu sangat marah. Dia memeriksa nomor di batu giyok hitam, dan itu memang empat juta, lalu dia menyimpannya, lalu melirik ke arah Zhou Jinglin, dan tanpa berkata apa-apa, dia berjalan menuju arah mayat yin lagi. Tian Buwai mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya, mereka awalnya memiliki 25 orang di sini, tetapi 6 di antaranya telah menjadi mayat yin, meninggalkan 19 orang. Saat ini, sebagian besar dari mereka berada di tahap jiwa terpisah, jadi dia meninggalkan 9 orang untuk memberikan dukungan, sedangkan 10 orang sisanya mengikuti guru Lu. Zhou Jinglin ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Dia ingin menyenangkan Tian Buwai, jadi bagaimana dia bisa menyerah di tengah jalan. Ketika semua orang dengan hati-hati masuk ke dalam yin kors arai, mereka semua tercengang. Mayat yin yang ganas itu tidak menari, tetapi duduk berpasangan, memainkan permainan tepuk tangan, kamu bertepuk tangan, aku bertepuk tangan. Apakah ini benar-benar mayat yin yang ganas dari sebelumnya? Tak perlu dikatakan lagi, hanya si tampan kecil yang bisa berpikir untuk memainkan permainan tepuk tangan yang kekanak-kanakan ini, bahkan mendorong Dragonfin untuk mengendalikan mayat yin ini, masing-masing mengendalikan setengah dari mayat yin, dan kemudian bertepuk tangan satu sama lain. Setengah jam yang lalu, dia dan Dragonfin sedang memainkan permainan untuk tidak membiarkan mayat yin terbang, lalu menyusun piramida manusia untuk melihat siapa yang dapat menumpuk paling tinggi, dan akhirnya si tampan kecil menang. Kamu akhirnya di sini, kamu benar-benar paranoid, oke, si kecil tampan, berhenti bermain, saatnya mulai berbisnis. Muyu menguap, dia duduk bersila untuk memulihkan energinya. Bagaimanapun, dia telah bertarung dengan siang matahap jiwa terputus, jadi lukanya tidak ringan. Untungnya, energi spiritual hitam putih di tubuhnya dengan cepat membantunya menyembuhkan luka-lukanya, dan kini ia hampir sembuh. Muyu sudah tahu bahwa Tian Jian Cheng telah datang, tetapi orang yang paling penting belum masuk, jadi dia tidak akan melakukan apapun pada Tian Jian Cheng. Mayat yin ini dipersiapkan untuk Tian Buwai. Terima kasih telah menonton!